Sekali lagi, dia dikirim terbang. Kekuatan mengerikan mengalir ke tubuhnya. Dalam sekejap, Bai Jiang memuntahkan setegup darah. Dalam sekejap, kesadarannya kabur. Dia tidak tahu berapa kali tubuhnya dipukul dalam sekejap. Setiap tulang sepertinya terbelah saat ini. Kekuatan mengerikan menyerbu tubuh Bai Jiang dan mendatangkan malapetaka. Kalau bukan karena fakta bahwa dia adalah binatang iblis. Terlebih lagi, jika itu adalah binatang purba yang sangat kuat, dia tidak akan mampu menahan gerakan ini, bukan? Mati. Ni Chang tidak berniat berhenti meski serangannya sudah mendarat lagi. Saat Bai Jiang terlempar, sosok Ni Chang dengan cepat menerkam ke depan. Astaga. Dalam sekejap, sosoknya berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat. Saat Ni Chang muncul kembali, dia sudah berada di depan Bai Jiang. Kemudian, di bawah tatapan ngeri Bai Jiang, dia meraih tubuh Bai Jiang dan menekannya ke tanah. Ledakan. Terdengar bunyi gedebuk, diiringi jeritan. Tubuh Bai Jiang terhempas ke tanah. Nyatanya, tubuhnya saat ini ditekan ke tanah oleh Ni Chang. Darah muncrat dengan deras. Seketika, wajah Bai Jiang menjadi pucat. Seketika dia merasa pusing. Kematian begitu dekat dengan Bai Jiang. Pimpin jalan, hidup. Jangan memimpin, mati. Dengan satu tangan di tenggorokan Bai Jiang, ekspresi Ni Chang sangat dingin saat dia mendengus dingin. Dia memberi Bai Jiang ultimatum terakhir. Bai Jiang hanya punya satu kesempatan untuk memilih. Batuk, batuk, batuk. Dengan tenggorokan tercekat, Bai Jiang merasa sulit bernapas. Dia terbatuk-batuk kesakitan. Sesaat kemudian, rasa pusing di kepalanya mulai meredah. Melihat pria yang begitu dekat dengannya, memegangi tenggorokannya dan memegang nyawanya di tangannya, ekspresi kengganan dan tekat melintas di wajah Bai Jiang. Itu. Dia tidak ingin mati. Namun, Bai Jiang juga menyadari situasi terkini di Gunung Raja Ramuan. Kaisar narkoba sedang menyempurnakan pil bunga sage dan tidak dapat diganggu sedikitpun. Sementara itu, Wang Chen terlibat dalam pertarungan dengan Pak Tuacare Free, yang juga sangat berbahaya. Pada saat ini, jika dia membawa Ni Chang ke atas gunung, bukankah penguasa Ramuan dan Wang Chen akan tamat? Hal ini sama sekali tidak boleh terjadi. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Menarik nafas dalam-dalam, Bai Jiang memelototi Ni Chang dan mendengus dingin. Kematian. Kematian adalah kematian. Terus. Dia pasti tidak akan berkolusi dengan Ni Chang ini. Dia pasti tidak akan berkompromi, dan dia tidak akan membantu pelaku kejahatan. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Apakah kamu tidak takut mati? Kalau begitu aku akan membiarkanmu mati. Saat Ni Chang melihat Bai Gu masih keras kepala, dia sangat marah hingga tertawa. Kamu hanya lawan yang kalah, namun kamu masih berani berbicara seperti ini. Mencari kematian. Api amarahnya membumbung ke langit. Dia mengangkat tangannya untuk menyerang Bai Hao. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan berani membunuh orang ini? Ya, Bai Jiang cukup penting. Tanpa Bai Jiang, akan merepotkan untuk memasuki gunung Ya Owang. Namun, Ni Chang sudah siap sepenuhnya. Jika ini adalah benua Bai Jiang, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika dia tidak memimpin, jadi bagaimana jika dia membunuhnya? Dia punya cara lain untuk memasuki gunung Sainte. Wus! Angin dari pukulan itu bersiul. Pukulan ini begitu dahsyat dan merah, momentumnya tak tertandingi dan ganas. Pukulan ini mengandung setidaknya beberapa ratus ribu kilogram kekuatan. Jika pukulan ini mendarat, bukankah Bai Jiang akan berubah menjadi daging cincang dalam sekejap? Menghadapi pemandangan ini, Bai Jiang menutup matanya dengan putus asa. Chen, hanya ini yang bisa kulakukan. Bai Jiang tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih di hatinya. Wang Chen lah yang memberinya kesempatan kedua dalam hidup. Jika bukan karena Wang Chen, dia akan tetap berada di dunia rahasia keluarga Bai, menyianyiakan hidupnya di Gurun Tak Berujung itu. Dia tidak akan pernah tahu betapa indahnya dunia luar. Mustahil baginya untuk mencapai ketinggiannya saat ini. Dapat dikatakan bahwa semua ini dianugerahkan kepadanya oleh Wang Chen. Dia tidak menyesal mengungkapkannya, dia juga tidak menyesali keputusannya. Kematian, anggap saja ini adalah kembalinya kehidupan Wang Chen. Setelah mengalami kegilaan beberapa tahun terakhir, dia tidak menyesal dalam hidup ini. Bai Jiang memejamkan mata dan merasakan deru angin dari pukulan itu. Dia merasakan kedatangan Grim Rapper dan rasa dingin yang menyebar. Pada saat itu, Bai Jiang sangat tenang. Beraninya kamu. Namun, pada saat ini, saat Bai Jiang bersiap untuk mati, saat Mi Chang hendak meninju tubuh Bai Jiang dengan ekspresi menyeramkan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Raungan marah mengguncang langit dan meledak di benak Mi Chang seperti lonceng. Kali ini, jiwa Dewa Mi Chang yang tak berdaya gemetar dan hampir roboh. Wus. Wus. Ziz ziz ziz. Pada saat yang sama, suara menusuk yang tajam terdengar setelah raungan yang keras. Kemudian muncullah perasaan krisis yang tak ada habisnya dan rasa dingin yang tak ada habisnya. Tidak baik. Dalam sekejap, ekspresi Mi Chang berubah drastis. Perasaan krisis itu, perasaan akan kematian yang akan datang, sangat mengejutkan hatinya. Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada Bai Jiang, yang akan dibunuh. Dia melompat dan menghindar ke samping tanpa penundaan sedetikpun. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak puluhan meter. Wus. Gemuruh. Saat Mi Chang menghindar, lampu hijau melewati tempatnya berdiri dan mendarat di tanah yang jaraknya puluhan meter. Kemudian, suara gemuruh terdengar. Asap tebal mengepul dan lampu hijau memenuhi langit. Saat ini, seluruh tanah mulai bergetar. Ledakan lampu hijau, Wang Chen. Ketika Ni Chang melihat ini, dia langsung menghirup udara dingin, dan ekspresinya berubah drastis. Ledakan lampu hijau, Wang Chen. Benar, dia mengenalinya. Ledakan lampu hijau ini bukan lagi rahasia di api penyucian. Banyak orang tahu tentang ledakan lampu hijau Wang Chen. Saat itu, di lapisan ke-6 api penyucian, Wang Chen mengalahkan Teng Hong dengan kekuatan Kaisar Marsial Rilem dan hampir membunuhnya. Pertarungan itu membuat reputasi Wang Chen melambung tinggi. Bahkan bisa dikatakan bahwa pertempuran ini menentukan status Wang Chen. Dalam sekejap, dia menjadi selebriti di seluruh api penyucian. Dan dalam pertempuran itu, Wang Chen menggunakan ledakan lampu hijau. Setelah itu, ledakan lampu hijau sangat dikenang oleh masyarakat. Dan setelah itu, Wang Chen menggunakan ledakan lampu hijau lebih dari sekali. Hal ini membuat ledakan lampu hijau semakin terkenal. Saat ini, ledakan lampu hijau bisa dikatakan identik dengan Wang Chen. Dalam sekejap, energi terkondensasi, terkonsentrasi pada satu titik, dan meledak. Jika ini bukan ledakan lampu hijau, lalu apa itu? Munculnya ledakan lampu hijau berarti orang yang muncul saat ini pastilah Wang Chen. Ni Chang buru-buru melihat kekejauhan. Wuss. Benar saja, pada saat ini, sesosok tubuh melintas dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, ia muncul di sebidang tanah kosong ini, muncul di samping Bai Jiang, yang hampir terbunuh. Pada saat ini, sosok ini berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung, ekspresinya dingin. Jika itu bukan Wang Chen, siapa lagi yang bisa melakukannya? Melihat hal tersebut, wajah Ni Chang langsung menjadi jelek. Wang Chen, aku tidak menyangka kamu akan benar-benar datang. Menarik nafas dalam-dalam, Ni Chang dengan dingin menatap Wang Chen dan mendengus. Wang Chen terkutuk ini, tidak muncul lebih awal atau lebih lambat, tetapi pada saat yang paling kritis. Bagaimana mungkin Ni Chang tidak marah? Jika bukan karena Wang Chen, Bai Jiang pasti sudah mati. Wang Chen, bajingan ini, merusak rencana besarnya. Lebih penting lagi, kemunculan Wang Chen membuat Ni Chang kehilangan kepercayaan dirinya sebelumnya. Paling tidak, jika Wang Chen dan Bai Jiang bergandengan tangan, akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Berengsek. Memikirkan hal ini, Ni Chang tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Saat ini, melihat Wang Chen, ekspresi Ni Chang terus berubah. Matanya berkedip-kedip seolah sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana dengan Wang Chen? Saat ini, Wang Chen tidak punya waktu untuk peduli pada Ni Chang. Dia hanya menatap Ni Chang dengan acu-ta'acu, lalu dengan cepat menatap Bai Jiang, yang kini berjuang untuk berdiri. Pada saat yang sama, Wang Chen mengeluarkan obat penyembuhan dari tangannya dan segera membiarkan Bai Jiang meminumnya. Apakah kamu baik-baik saja? Wang Chen bertanya dengan prihatin. Sebelumnya, Bai Jiang hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak melihat semua ini? Sekarang, Bai Jiang terluka parah. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak melihat ini? Batuk, batuk, batuk. Setelah meminum pil, Bai Jiang tersenyum pahit, lalu batuk beberapa suap darah. Tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Hanya saja, aku tidak bisa membantumu bertarung lagi. Wajah Bai Jiang menjadi pahit. Dia mengira dia akan mati, tetapi dia tidak menyangka Wang Chen akan muncul. Dia masih membutuhkan bantuan Wang Chen. Setelah bertahun-tahun, bantuan yang dia berikan kepada Wang Chen tidak banyak. Terutama dengan peningkatan kekuatan Wang Chen, meskipun Bai Jiang telah bekerja keras, dia menemukan bahwa kekuatannya tidak akan pernah bisa menyamai Wang Chen. Dan musuh yang ditemui Wang Chen juga semakin kuat. Teng Hao, Teng Biao, Sado Kuik San, Hong Wu, dan sekarang Teng Li. Masing-masing orang ini lebih kuat dari yang lain. Wang Chen sangat membutuhkan bantuan. Namun, bantuan yang bisa dia berikan kepada Wang Chen sangat minim. Hal ini membuat Bai Jiang merasa sedikit malu dan malu. Apalagi sekarang, menghadapi Ni Chang yang jelas tidak lemah, setidaknya jauh lebih kuat dari Teng Biao, ia hampir kehilangan nyawanya dan masih membutuhkan bantuan Wang Chen. Sekarang dia tidak dapat membantu Wang Chen dalam pertempuran, Bai Jiang sedikit berkecil hati. Dia menyadari bahwa dia sepertinya telah menjadi beban Wang Chen pada suatu saat. Inilah yang membuat Bai Jiang merasa paling tidak nyaman. Harga dirinya, harga dirinya, dan garis keturunannya tidak memungkinkan dia menjadi seperti ini. Tidak apa-apa, kamu melakukannya dengan baik. Pergi ke sana dan istirahat. Serahkan dia, padaku. Mendengar kata-kata Bai Jiang, mata Wang Chen bersinar dengan tatapan yang rumit dan menyentuh. Dia menepuk bahu Bai Jiang dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan menggunakan darahnya untuk membalaskan dendamu. Merasakan ketidaknyamanan Bai Jiang, Wang Chen membuka mulutnya tetapi tidak banyak bicara untuk menghiburnya. Sebaliknya, dia berbicara dengan suara rendah. Meskipun kata-katanya sederhana, namun mendominasi. Meski kata-katanya tenang, auranya sangat mengesankan. Kata-kata ini mengejutkan Bai Jiang. Saat berikutnya, dia menatap Wang Chen dengan kilatan di matanya. Kemudian, Bai Jiang menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Dia berjalan ke samping dan berkata, saya percaya padamu. Ambil kepalanya dan melahapnya. Bai Jiang berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Bai Jiang telah memulihkan harga diri, kepercayaan diri, dan harga dirinya. Itu adalah keyakinannya pada Wang Chen, dan juga keyakinannya pada dirinya sendiri. 1472. Hahaha, kamu mendekati kematian. Wang Chen, kamu muncul tepat pada waktunya. Hari ini, aku akan mewarnai 3000 kaki darahmu. Melihat Bai Jiang tidak punya kekuatan lagi untuk bertarung, Ni Chang yang berada di samping merasa lega. Dia mencibir sambil menatap Wang Chen dan Bai Jiang. Apalagi saat mendengar kata-kata arogan Wang Chen dan Bai Jiang. Kata-kata ini terdengar sangat konyol bagi Ni Chang. Di saat yang sama, itu membuat Ni Chang marah. Seolah-olah hidupnya telah ditentukan di mata mereka. Lelucon yang luar biasa. Dia sempat sedikit khawatir sebelumnya. Lagi pula, jika Wang Chen bergandengan tangan dengan Bai Jiang, akan sangat sulit baginya untuk menangkis mereka berdua sendirian. Tapi sekarang, Bai Jiang tidak punya kekuatan lagi untuk bertarung. Sekarang, hanya Wang Chen yang tersisa. Jadi, dia ingin melawan Wang Chen. Ni Chang sangat yakin akan hal ini. Dia hanyalah seorang pria yang baru saja melangkah ke tahap kekuatan Tuhan. Seberapa kuat dia? Teng Biao sudah meninggal. Teng Biao terlalu lemah. Teng Biao dikalahkan. Teng Biao terlalu ceroboh dan lemah. Apalagi kekuatannya satu tingkat lebih tinggi dari Teng Biao, Bai Chen, dan yang lainnya. Karena itu, dia sangat percaya diri. Kamu mendekati kematian. Tanpa menunggu Ni Chang menyelesaikan kata-katanya, kali ini Wang Chen langsung menyelah Ni Chang. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia mendengus dingin. Nada suaranya dingin dan dalam. Wang Chen merasa lega karena Bai Jiang baik-baik saja. Saat ini, dia tidak menyembunyikan amarahnya. Kali ini, Wang Chen sangat marah. Tidak ada yang bisa menyakiti temannya, saudaranya. Bai Jiang adalah saudara laki-laki Wang Chen. Dan Ni Chang ini hampir membunuh Bai Jiang. Ini membuat hati Wang Chen terbakar amarah. Aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini, kamu harus mati. Wang Chen mendengus dingin. Mati, hahaha, mencari kematian, hahaha. Mendengar perkataan Wang Chen, Ni Chang sepertinya pernah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Wang Chen, kau lah yang mencari kematian. Mati. Chang mencibir. Kata-kata Wang Chen tidak diragukan lagi merupakan lelucon besar. Dengan kekuatannya, dia masih berani berbicara seperti ini padanya. Jika dia adalah Wang Chen, saat ini, Ni Chang yakin dia akan bergegas ke Gunung Yao Wang bersama Bai Jiang untuk melarikan diri. Beraninya dia mengatakan omong kosong seperti itu di sini sekarang. Serahkan hidupmu. Kemudian, sambil mengaum, Ni Chang memanfaatkan situasi ini dan menyerbu ke arah Wang Chen dengan semburan energi. Mencari kematian. Melihat Ni Chang benar-benar mengambil inisiatif menyerang, ekspresi Wang Chen menjadi sangat dingin. Kamu adalah arhat keempatku. Mulut Wang Chen menyeringai, Allah suci sembilan surga, buka. Dengan raungan marah, Wang Chen langsung menampilkan domainnya. Hem. Namun, di saat berikutnya, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Karena Wang Chen menemukan bahwa domainnya tidak dapat ditampilkan saat ini. Ini sangat mengejutkan Wang Chen. Apa yang sedang terjadi? Fakta bahwa Allah suci sembilan surga tidak dapat ditampilkan jelas merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan Wang Chen. He he, domain. Wang Chen, Anda sekarang berada di domain saya, dan Anda masih ingin menampilkan domain Anda. Hahaha, bodoh. Melihat ekspresi Wang Chen berubah drastis, Ni Chang mencibir lagi dan lagi. Domain. Tidakkah Wang Chen tahu bahwa dia telah mengaktifkan domainnya saat dia bertarung dengan Bai Jiang? Hanya saja karena kekhasan domainnya, Wang Chen tidak menyadarinya ketika dia masuk. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan domain dewa ini. Segera setelah itu, dia berteriak dengan marah, langit dan bumi berputar, guntur surgawi, dengarkan perintah saya. Meskipun domain Ni Chang ini tidak sekuat domain tipe tempur utama Teng Biao. Namun, domainnya pasti bisa dianggap kuat. Domain orang ini sebenarnya bisa memerintahkan Divine Thunder. Bagi orang awam, ini bahkan bisa dianggap sebagai domain yang sangat kuat. Adegan ini bisa dikatakan sebagai perubahan besar pada ekspresi Wang Chen. Menurut pendapat Wang Chen, domain guntur ilahi seperti itu seharusnya lebih kuat. Lagi pula, siapa yang tidak takut dengan guntur ilahi? Dia tidak menyangka ada domain yang tidak normal dan menakutkan di dunia ini. Melihat Ni Chang yang menyerang dari samping, sosok Wang Chen buru-buru mundur. Gemuruh. Gemerincing. Diiringi raungan marah Ni Chang, untuk sesaat, seluruh domain terdistorsi dan kabur, dan dunia menjadi misterius. Pada saat yang sama, di atas langit, awan gelap bergulung, dan guntur ilahi bergemuruh. Kresek. Kemudian, setelah raungan yang tajam, guntur ilahi muncul dari udara tipis. Guntur ilahi, yang seukuran lengan bayi, menghantam Wang Chen dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat ini, melihat kemunculan guntur ilahi, Wang Chen terkejut. Saat berikutnya, dia tertawa. Guntur ilahi ini, yang seukuran lengan bayi, dibandingkan dengan guntur ilahi yang dihadapi Wang Chen, itu jauh lebih lemah. Terlebih lagi, itu adalah guntur ilahi tanpa kekuatan jalan surgawi. Hal ini membuat Wang Chen tertawa. Dia tidak takut sama sekali. Apa yang bisa dilakukan guntur ilahi ini padanya? Dalam sekejap, Wang Chen mengerti mengapa domain Ni Chang ini tidak bisa dianggap kuat. Kalau tidak, jika dia bisa memanggil guntur kesengsaraan ilahi guntur, yang berisi kekuatan jalan surgawi. Belum lagi domain Teng Biao, Divine Thunder domain ini bahkan bisa menjadi domain terkuat. Tapi sekarang, inilah alasan mengapa ia bahkan tidak bisa masuk peringkat sepuluh besar. Tanpa kekuatan jalan surgawi, kekuatan guntur ilahi telah menurun drastis. Terlebih lagi, guntur ilahi ini tidak cukup kuat. Belum lagi Wang Chen, bahkan Medisin Soverein, Teng Li, dan Bai Xiao Feng tidak akan takut dengan guntur ilahi seperti itu. Paling-paling, guntur ilahi ini hanya dapat membahayakan mereka. Paling-paling, kilat ketuhanan ini hanya akan mengganggu rencana mereka. Mereka hanya akan bisa memperlambatnya dan menimbulkan masalah bagi mereka. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Menghadapi guntur ilahi semacam ini, Wang Chen tertawa dingin. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan mengirimmu ke kematianmu. Wang Chen mendengus dingin. Pada saat berikutnya, dia sebenarnya tidak mengelak dan langsung bergegas menuju Nichang, sama sekali mengabaikan guntur ilahi yang turun. Hahaha, Wang Chen, kamu mendekati kematian. Guntur ilahi, jatuh cinta padaku. Jutaan guntur ilahi, dengarkan perintah saya, hancurkan sembilan langit. Melihat Wang Chen sebenarnya tidak mengelak dan langsung berlari ke arahnya, Nichang terkejut sesaat, namun ia juga tertawa dingin. Wang Chen mengatakan bahwa dia sedang mendekati kematian. Menurut Nichang, Wang Chen lah yang mendekati kematian. Guntur ilahi, meskipun dia juga tahu bahwa kekuatan guntur ilahi miliknya tidak besar. Tapi bagaimanapun juga itu adalah guntur ilahi. Wang Chen hanya mendekati kematian. Kamu akan segera tahu siapa yang mendekati kematian. Wang Chen mendengus dingin. Jika itu adalah domain lain, seseorang harus mengakui bahwa Wang Chen mungkin agak takut. Tapi domain, guntur ilahi, ini, bagi Wang Chen, itu tidak ada gunanya. Gemuruh. Gemerincing. Kresek. Pada saat ini, bagian dalam domain sudah menjadi sangat hidup. Sambaran petir jatuh dari langit, menghantam tubuh Wang Chen dengan kejam. Namun, saat berikutnya, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Nichang terjadi. Karena ini adalah petir yang sangat kuat, satu demi satu, jatuh ke tubuh Wang Chen. Nichang masih menunggu Wang Chen berteriak dan menunggu kematian. Siapa sangka Wang Chen sebenarnya baik-baik saja. Dia bahkan tidak mengerutkan kening, dan sosoknya bahkan tidak berhenti sejenak. Hal ini membuat Nichang bingung. Bagaimana ini mungkin? Nichang langsung berseru seolah tiba-tiba melihat hantu. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini tidak masuk akal. Bagaimana ini bisa terjadi? Guntur ilahi. Wang Chen sebenarnya tidak takut dengan Guntur ilahi. Divine Thunder sebenarnya tidak berpengaruh apapun padanya. Terlebih lagi, terlebih lagi, Guntur ilahi ini sepertinya menghilang tanpa jejak setelah menghantam tubuh Wang Chen. Mereka semua ditelan oleh Wang Chen. Ini, apakah ini masih manusia? Tidak baik. Kali ini Nichang yang tidak bisa tertawa lagi. Tawa sebelumnya berhenti tiba-tiba, dan wajahnya digantikan oleh ketakutan dan kepanikan yang tak ada habisnya. Ah, Wang Chen, Bajingan, kamu, kamu, jangan pernah memikirkannya. Divine Thunder tidak bisa berbuat apa-apa padamu, jadi aku akan membunuhmu. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli. Setelah panik beberapa saat, Nichang segera sadar. Dia harus melepaskan gagasan untuk membombardir Guntur ilahi. Ini murni untuk meningkatkan kekuatan Wang Chen. Itu murni pemborosan kekuatan jiwa ilahi dan kekuatan esensi sejatinya. Dia menyerah pada Guntur ilahi. Sosoknya melintas, juga menerkam ke arah Wang Chen yang sedang menerkam. Huh, melebih-lebihkan dirimu sendiri. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Melihat Nichang akhirnya sadar kembali, Wang Chen mencibir. Dia langsung membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Di tangannya, dia telah memadatkan formula angkatan darat. Tentara. Sambil mendengus dingin, Wang Chen mengayunkan tangannya, dan formula angkatan darat meledak. Astaga. Bas, bas. Senjata panjang muncul, dan energi pedangnya tajam. Senjata sepanjang seratus sang, gunung lampu merah, dengan niat membunuh, bergegas menuju Nichang. Ah, pergilah. Melihat pemandangan ini, wajah Nichang berubah, buru-buru melambaikan senjata suci di tangannya untuk memblokir. Ledakan. Suara gemuruh terdengar. Gelombang udara yang dahsyat meluap. Lapisan gelombang udara yang tampak besar tiba-tiba mendatangkan malapetaka ke segala arah. Engah. Bunyi. Bunyi. Dengan ini, ekspresi Nichang berubah drastis lagi. Sosoknya justru tersentak ke belakang. Lelucon yang luar biasa, Nichang juga ingin menolak formula tentara Wang Chen saat ini. Saat ini, kekuatan Wang Chen tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Terutama setelah menyempurnakan jiwa ilahi patu acara free, kekuatan Wang Chen maju selangkah lebih maju. Ditambah dengan terbukanya delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatannya meningkat tanpa batas. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan mengerikan macam apa yang bisa dikeluarkan oleh formula angkatan darat. Apakah ini juga sesuatu yang bisa ditolak oleh Nichang? Engah. Di bawah gerakan ini, darah dan energi di tubuh Nichang berjatuhan. Dia memuntahkan beberapa suap darah segar. Kemudian, dia menatap Wang Chen dengan ekspresi terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kamu. Bagaimana mungkin kamu? Begitu. Begitu kuat. Nichang tidak percaya. Perlu diketahui, beberapa saat yang lalu, dia masih merasa bahwa membunuh Wang Chen hanyalah masalah menjangkau dan menangkapnya. Dia masih merasa bahwa membunuh Wang Chen hanyalah hal yang mudah. Tapi sekarang, pemikiran ini sangat terguncang. Dia merasa takut. Wang Chen ini tidak hanya tidak takut pada petir ilahi, tetapi kekuatannya juga gagah berani. Bagaimana seseorang yang baru saja melangkah ke kekuatan ilahi belum lama ini? Bagaimana bisa pria ini yang tidak bisa menahan satu pukulan pun di matanya? Gelombang ketakutan menyebar. Mencari kematian. Dia memikirkan kalimat ini dari Wang Chen. Mencari kematian. Saat ini, Nichang tidak bisa lagi menertawakan kalimat ini. Dia sepertinya benar-benar merasakan kematian yang mendekat. 1473 Saat ini, Nichang tidak bisa tersenyum lagi. Di matanya, yang ada hanya ketakutan dan kepanikan. Dia memandang Wang Chen seolah-olah dia melihat hantu. Bagaimana kekuatan Tuhan bisa sekuat itu? Dia tidak takut dengan petir ilahi. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Meskipun petir ilahi miliknya tidak memiliki kekuatan surga, itu tetaplah petir ilahi. Bagaimana tubuh fisik bisa bersaing dengan petir ilahi? Kita harus tahu bahwa Teng Li pun tidak akan mampu memblokir petir dengan mudah dan tanpa rasa takut. Bagaimana Wang Chen melakukannya? Sayangnya, Nichang tidak punya banyak waktu untuk panik. Setelah memaksa Nichang kembali dengan satu gerakan, Wang Chen menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Istirahatlah untukku. Pada saat berikutnya, Wang Chen meminjam kekuatan delapan gerbang tersembunyi dalam dan meraung. Kemudian, sebelum Nichang sempat melawan atau bereaksi, Wang Chen menggunakan tangannya untuk merobek wilayah kekuasaan Nichang. Meninggal dunia. Nichang mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan merobeknya. Meninggal dunia. Suara robekan yang teredam terdengar. Di bawah delapan gerbang tersembunyi dalam, seberapa kuat Wang Chen. Nichang tertangkap basah. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana domainnya bisa menahan robekan Wang Chen? Di bawah kekuatan jutaan kilogram, serangan robekan ini tidak ada bandingannya. Seketika, domain Nichang terkoyak. Nichang tidak berpikir bahwa Wang Chen akan memilih untuk merobek wilayah kekuasaannya saat ini. Kita harus tahu bahwa Wang Chen memiliki keunggulan dalam segala aspek. Sebuah keuntungan besar. Dari sudut pandang Nichang, wilayah kekuasaannya tidak lagi menjadi ancaman bagi Wang Chen. Wang Chen seharusnya memanfaatkan situasi ini untuk membunuhnya. Bukankah itu benar? Siapa yang mengira Wang Chen akan merobek wilayah kekuasaannya dalam situasi ini? Mengikuti suara robekan yang teredam, wilayah kekuasaan Nichang terkoyak seperti kain. Kepulan-kepulan-kepulan. Saat ekspresinya berubah drastis, tubuh Nichang bergetar hebat dan dia mundur dua langkah. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan darah dalam jumlah yang tidak diketahui. Suara mendesing. Dalam sekejap, wajah Nichang menjadi sangat pucat. Domainmu hanya biasa-biasa saja. Setelah mengobrak abrik domain Nichang, Wang Chen mencibir tanpa tergesa-gesa. Ada terlalu banyak rasa jijik di wajahnya. Inilah martabat seorang ahli. Inilah aura seorang ahli. Sekarang, Wang Chen tampaknya telah mengambil langkah tegas untuk menjadi raja. Saat berikutnya, dia menyipitkan matanya. Kalau begitu, aku akan menjadikanmu arhat keempatku. Wang Chen tentu saja punya alasan untuk mengobrak abrik wilayah kekuasaan Nichang. Kekuatan Wang Chen saat ini belum mencapai tingkat yang benar-benar hebat. Dia tidak dapat secara langsung menutupi seluruh area dengan wilayah kekuasaannya. Jadi, dia hanya bisa mengobrak abrik domain Nichang sebelum dia bisa mengeksekusi domainnya sendiri. Nichang, Wang Chen sudah menganggapnya sebagai arhat keempat di Aula Sage Sembilan Surga. Aula Petapa Sembilan Surga, jatuh. Segera setelah itu, sambil mendengus dingin, Wang Chen menampilkan domainnya sendiri. Domain Nichang rusak. Sekarang, saatnya dia melancarkan serangan balik terakhirnya. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, Nichang kaget. Domainnya rusak, dan jiwa ilahinya mengalami guncangan hebat. Saat ini, wajahnya sangat pucat. Namun, dia tidak peduli. Dia segera menyeka bekas darah yang tergantung di sudut mulutnya dan lari ke kejauhan. Wang Chen menampilkan domainnya. Inilah yang paling membuat Nichang khawatir. Domain Wang Chen sangat kuat. Setidaknya, dia pernah mendengar Teng Li mengatakan itu. Oleh karena itu, dia pasti tidak bisa masuk ke dalam domain Wang Chen. Ingin pergi? Kemana kamu pergi? Nichang ingin pergi. Bagaimana Wang Chen bisa menyetujuinya? Melihat Nichang ingin melarikan diri, Wang Chen mencibir. Dia dengan cepat mengambil segel dengan kedua tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, Wang Chen dengan cepat melepaskan segelnya. Tiba-tiba, pesonanya turun. Saat ini, kecepatannya sangat cepat. Sekarang, dengan kekuatan jiwa ilahi Wang Chen, mengendalikan Aula Petapa Sembilan Surga sangatlah mudah. Dalam sekejap mata, domain tersebut telah mencakup area seluas seribu meter. Pemandangan sekitar mulai berubah. Aula Sages Sembilan Surga, pada saat ini, menutupi semuanya. Bang. Nichang, yang tidak punya waktu untuk melarikan diri, menghantam tepi Aula Sages Sembilan Surga, dan seluruh tubuhnya bangkit kembali. Dengan erangan teredam, Nichang terpental kembali. Saat ini, dia terlihat sangat malu. Wang Chen, kamu. Dalam sekejap, wajah Nichang menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa dia masih terlambat satu langkah. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Hal ini langsung membuat wajah Nichang menjadi sangat jelek. Domain. Domain Wang Chen. Dan itu adalah domain luar angkasa. Tentu saja, Nichang tahu betapa menakutkannya domain luar angkasa. Bajingan, Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Menarik nafas dalam-dalam, Nichang meraung enggan. Domain luar angkasa sangat kuat, dia pasti tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Nichang mengertakkan giginya, dan senjata suci di tangannya dengan keras menebas ke arah altar sage sembilan surga. Dia ingin langsung merobek ruang ini dan melarikan diri. Namun, bagaimana Wang Chen memberinya kesempatan? Melihat adegan ini, Wang Chen mencibir dan dengan dingin mendengus, jangan pikirkan itu. Arhat muncul. Kemudian, Wang Chen dengan cepat mencubit beberapa segel dan mendengus dingin. Arhat muncul. Ditemani dengusan dingin Wang Chen. Dalam sekejap, Aula sage sembilan surga bergetar hebat. Mengaum, mengaum. Saat berikutnya, Arhat pertama, Arhat Tiger, muncul lebih dulu. Kemudian, Arhat Mamot muncul. Lalu, Arhat Bechen. Ketiga Arhat dipanggil oleh Wang Chen, tanpa menyembunyikan apapun. Bagi seseorang yang akan menjadi Arhat keempat, Wang Chen tidak akan menyembunyikan apapun, apalagi bersikap sopan. Ini, bagaimana ini mungkin? Saat Wang Chen memanggil ketiga Arhat, kali ini, mata Nichang membelalak, dan dia berseru tak percaya. Tiga pembangkit tenaga listrik dewa bela diri, dan dua di antaranya adalah Jenderal Iblis. Apakah Wang Chen ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Awalnya, saat Teng Li mengatakannya, dia masih sedikit skeptis. Tapi sekarang, dia tidak bisa meragukannya lagi. Semua ini benar-benar terjadi di hadapannya. Terutama kemunculan Bechen yang membuat mata Nichang semakin terbelalak. Bechen, kenapa kamu ada di sini? Seru Nichang. Bechen, benar, di antara orang-orang yang muncul di sini saat ini, bukankah Bechen ada di sana? Bechen dulunya adalah rekannya, temannya. Hanya saja lebih dari sebulan yang lalu, saat mereka mengejar Wang Chen, Bechen menghilang tanpa jejak. Teng Li dan Nichang mencari lebih dari sebulan, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Bechen. Hal ini membuat Teng Li dan Nichang geram. Apakah Bechen benar-benar dibeli oleh Wang Chen? Meskipun mereka ragu, tapi mereka tidak bisa memastikannya. Dan sekarang, melihat Bechen muncul di sini, hati Nichang langsung tenggelam. Tampaknya Bechen benar-benar menghianati Teng Li. Dia benar-benar telah dibeli oleh Wang Chen. Memikirkan hal ini, ekspresi Nichang menjadi sangat suram dan tidak sedap dipandang. Kekuatan Bechen tidak lemah. Bahkan jika Nichang ingin mengalahkan Bechen, dia harus mengeluarkan banyak usaha. Dan sekarang, ada dua jenderal iblis dan Wang Chen di sini. Ini wajah Nichang seketika menjadi pucat dan pucat. Rasa takut yang menyesakkan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Bechen, beraninya kamu menghianati Tuan Teng Li. Kamu mati. Nichang mengertakan gigi dan mendengus dingin. Cepat, bantu aku membunuh Wang Chen sekarang. Selama kamu membunuh Wang Chen, aku bisa meminta Lord Teng Li untuk tidak menghukumu. Cepat, selama kamu membunuh Wang Chen, Tuan Teng Li pasti akan membiarkan masa lalu berlalu. Saat ini, Nichang menyadari bahwa situasi yang dihadapinya sangat buruk. Dia bahkan mencoba membujuk Bechen untuk berdiri di sisinya dan membantunya menangani Wang Chen. Sayangnya, mengapa Bechen peduli dengan perkataan Nichang sekarang? Dia adalah seorang arahat. Dia adalah arahat Wang Chen, arahat dari Jiutian Sagehol. Dia hanya mendengarkan Wang Chen. Bahkan bisa dikatakan Bechen sekarang tidak tahu apa-apa tentang Teng Li dan Nichang. Melihat penampilan Nichang saat ini, Wang Chen sangat meremehkan. Membunuh. Dia hanya mendengus acuh-ta'acuh, ekspresinya acuh-ta'acuh. Desir, desir. Dengan perintah Wang Chen, ketiga arahat itu menghilang dalam sekejap mata. Bunuh. Secara tidak jelas, suara pembunuhan mengguncang langit di Jiutian Sagehol. Desir, desir. Sesosok hitam muncul. Saat Nichang panik, arahat harimau ganas adalah yang pertama tiba. Cakar harimau itu terhunus dengan ganas. Cahaya dingin menyala, penuh dengan niat membunuh. Serangan ini sangat cepat, dan serangan ini sangat kuat. Ding. Nichang layak menjadi seorang ahli. Dalam situasi seperti itu, di bawah kepanikan, dia masih bereaksi dengan cepat. Kemudian, saat arhat harimau ganas hendak mencabik-cabik tubuhnya, dia berbalik ke samping dan mengeluarkan senjata dewa di tangannya. Suara tabrakan yang tajam sangat memekatkan telinga. Ledakan. Di bawah kekuatan yang menakutkan, arhat harimau ganas dan Nichang mundur secara terpisah. Suara mendesing. Segera setelah itu, belalai panjang arhat gajah raksasa menyapu area tersebut. Kali ini, Nichang tidak bisa menolak. Bagaimana perlawanan yang tergesa-gesa dapat menahan sapuan belalai gajah yang panjang? Perlu diketahui bahwa sapuan belalai gajah yang panjang memiliki kekuatan setidaknya 10 juta pound. Bang. Suara benturan yang tumpul terdengar. Darah berceceran. Setelah rangan teredam, tubuh Nichang terlempar seperti bola meriam. Kali ini, dia terlempar sejauh seribu meter. Wuss! Wuss! Sebelum Nichang mendarat, arhat ketiga, arhat Bechen, muncul di hadapan Nichang. Kemudian, di bawah ekspresi ngeri Nichang, Nichang tiba-tiba meraih dengan satu tangan. Bechen tiba-tiba mencengkeram leher Nichang dan dengan keras menekannya ke tanah. Hanya dalam tiga gerakan, ketiga arhat masing-masing menggunakan satu gerakan. Kerja sama mereka sangat erat dan tidak ada kesenjangan. Dalam situasi seperti itu, dalam sekejap mata, Nichang berhasil ditundukkan. Kecepatan ini, efisiensi ini, kekuatan ini. Bahkan Wang Chen sangat tercengang. Kekuatan dari Jiutian Sagehol yang lama membuat Wang Chen kagum. Benar saja, itu sangat menakutkan. 1474. Di Aula Petapa Sembilan Surga, kekuatan dewa seperti Nichang telah dikalahkan tanpa mampu melawan. Ini sangat mengejutkan Wang Chen. Kekuatan Aula Sage Sembilan Surga bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Menurut Wang Chen, Aula Petapa Sembilan Surga saat ini tidak jauh berbeda dengan Raka Shuro, bukan? Dan jika 108 arhat dikumpulkan, Wang Chen tidak bisa lagi membayangkan betapa menakutkannya Aula Sage Sembilan Surga. Memikirkan hal ini, bahkan Wang Chen pun sangat terkejut. Tentu saja, ada banyak alasan mengapa Balai Petapa Sembilan Surga bisa dengan mudah menaklukkan Nichang. Di satu sisi, Nichang pernah terluka parah oleh Wang Chen sebelumnya. Bahkan tanpa Aula Sage Sembilan Surga, Wang Chen masih bisa mengalahkannya. Di sisi lain, itu karena penjagaan Nichang terhadap Aula Petapa Sembilan Surga terlalu rendah. Namun, bagaimanapun juga, kekuatan yang ditunjukkan oleh Aula Sage Sembilan Surga hari ini tidak dapat diabaikan. Wang Chen, kamu, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Jika tidak, Tuan Teng Li tidak akan memaafkanmu, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Dikendalikan oleh Bei Chen, wajah Nichang menjadi semakin pucat, dan dia bahkan menunjukkan sedikit keputusasaan. Bahkan saat ini, Nichang masih belum bisa menerima keadaan yang dihadapinya. Hilang, gagal. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, Nichang tidak percaya kegagalannya. Namun, dalam menghadapi ancaman kematian, dia harus mempercayainya. Jadi, setelah sadar kembali, Nichang berteriak pada Wang Chen dengan ekspresi panik. Kematian membuatnya takut, kematian membuatnya pingsan. Bei Chen, Kamu gila. Kamu orang gila. Beraninya kamu melawanku. Beraninya kamu membantu Wang Chen. Tuan Teng Li tidak akan membiarkanmu. Dia tidak akan. Di saat yang sama, Nichang berteriak pada Bei Chen yang mengendalikannya. Sepertinya hanya raungan seperti itu yang bisa membuatnya menghilangkan rasa takut di hatinya saat ini. Tapi apa gunanya auman Nichang? Itu hanya usaha yang sia-sia. Mendengar aumannya, Wang Chen mencibir dengan jijik. Kastanyai anggur. Jika dia takut pada Teng Li, dia tidak akan bermusuhan dengan keluarga Teng. Jika dia takut pada Teng Li, apakah dia akan menyerang Nichang? Saat ini, Nichang masih belum mengetahui situasi seperti apa yang sedang dia hadapi. Dia juga tidak mengetahui hubungan antara dia dan Teng Li. Hubungan antara Wang Chen dan Teng Li sudah mencapai titik di mana salah satu dari mereka harus mati. Pemurnian Suci. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus dingin dan dengan cepat mencubit segel dengan tangannya. Pemurnian Ki Suci. Wang Chen ingin Nichang menjadi arahat keempat di Nine Heavens Sage Hall. Meski kekuatan Nichang tidak kuat, namun, arahat keperkasaan Tuhan sudah cukup menakutkan. Setelah segel Wang Chen meledak, situasi di Aula Sage 9 surga segera berubah. Dalam sekejap, Sage Ki yang tak terbatas menyapu. Hembusan angin kencang bertiup dan nyanyian sansekerta terdengar. Aula Suci dipenuhi dengan aura murni dan Suci yang tak ada habisnya saat ini. Hua Hua Hua. Di bawah lonjakan Chi Suci, Nichang tidak bisa lagi melawan. Di matanya, bahkan ada sedikit rasa takut. Karena dia menemukan aura tak berujung yang tak dapat dijelaskan mengalir ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia berjuang sekuat tenaga, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Ingatan itu mulai memudar, seolah-olah ingatannya telah kembali ke seratus tahun yang lalu. Pada saat itu, dia hanyalah seorang kultifator nakal, seorang seniman bela diri sejati kecil. Selangkah demi selangkah, dia bergerak maju. Ingatannya sepertinya telah kembali ke 80 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia sudah menjadi imperial marsial artis. Sebagai artis bela diri kekaisaran dari perbatasan selatan, dia sudah terkenal. Meskipun perbatasan selatan jauh lebih baik daripada perbatasan utara, jumlah artis bela diri kekaisaran tidak sebanyak yang ada di benua tengah. Saat itu, dia baru berusia awal 20-an, dan dia sudah terkenal. Ingatannya kembali ke 60 tahun yang lalu, ketika dia sudah menjadi seorang ahli. Pada usia 40 tahun, dia melangkah ke alam bela diri suci. Betapa mulianya, betapa bebas dan tidak terkendalinya hal itu. Itu benar-benar pidato yang penuh semangat. Saat itu, dia datang ke benua tengah, ke sembilan prefektur. Meski begitu, dia tetap menjadi terkenal. Ingatannya kembali ke 50 tahun yang lalu, ketika dia hanya selangkah lagi untuk menjadi artis bela diri kekaisaran. Dia bertemu dengan kepala keluarga Teng saat itu. Dia cukup beruntung menerima bantuan dari keluarga Teng. Di bawah bujukan keluarga Teng, ia memperoleh dukungan penuh dari keluarga Teng. Kemudian, dengan bantuan keluarga Teng, dia bergegas ke level kaisar seniman bela diri. Tahun berikutnya, dia dikirim ke api penyucian. Saat itu, usianya baru 50 tahun. Bahkan di sembilan prefektur, di mana terdapat banyak pahlawan dan jenius, menjadi kaisar seniman bela diri pada usia 50 tahun dianggap menantang surga. Ingatannya kembali ke 30 tahun yang lalu. Dengan dukungan keluarga Teng, melalui usahanya sendiri, dan melalui serangkaian kebetulan, dia melangkah ke tingkat seniman bela diri ilahi, memasuki api penyucian tingkat ke-6, dan mengikuti leluhur agung-agung, Teng Li. Ingatannya memudar sedikit demi sedikit, tapi juga menghilang sedikit demi sedikit. Kesadaran Ni Chang mulai memudar. Akhirnya, jejak ingatan naluriahnya yang terakhir akan segera hilang. Hal mengerikan apa itu? Ini bahkan lebih mengerikan daripada menyaksikan dirinya mati. Ni Chang sepertinya tahu kenapa Bei Chen berada dalam situasi ini. Ni Chang sepertinya tahu situasi apa yang dia hadapi. Tidak, tidak. Lepaskan aku, lepaskan aku, Wang Chen, aku salah. Saya benar-benar salah. Ampuni aku, ampuni aku, aku bersedia setia padamu, aku bersedia membantumu. Menyaksikan proses kematian, menyaksikan proses berubah menjadi boneka, membuat hati Ni Chang hancur total. Mengandalkan jejak naluri dan kesadaran terakhirnya, mengandalkan jejak terakhir keinginannya untuk hidup, dia tiba-tiba meraung keras. Dia memohon belas kasihan pada Wang Chen. Kamu, jadilah seorang arhat. Namun, menghadapi ratapan dan permohonan Ni Chang, Wang Chen acuh-ta'acuh. Loyalitas. Bagi yang kuat, kata ini adalah sebuah kata dan hati. Bagi yang lemah, itu hanya lelucon. Wang Chen saat ini tidak menganggap dirinya sekuat itu. Dia tidak bisa menerima kesetiaan, terutama orang seperti Ni Chang. Jika dia bisa berhianat sekali, dia bisa berhianat lagi. Jika dia bisa setia sekali, dua kali, dia bisa setia untuk ketiga kalinya. Wang Chen tidak menginginkan orang seperti itu. Arahat. Hanya menjadi seorang arhat yang merupakan cara terbaik, cara terbaik untuk setia. Karena kamu ingin setia, jadilah seorang arhat. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan dingin mendengus lagi, dan tangannya mengeluarkan beberapa segel. Ada bekas keringat di dahinya, dan dia terlihat sedikit lelah. Memurnikan seorang arhat juga merupakan proses yang sangat sulit. Ah, tidak, tidak, aku tidak ingin mati, aku tidak. Ceritan terdengar satu demi satu, dan ratapannya mengguncang langit. Pada saat ini, setelah menerima baptisan terakhir, jejak kesadaran terakhir akhirnya mulai terkelupas dari tubuhnya, yang membuat Ni Chang pingsan. Dia melambaikan tangan dan kakinya untuk melawan, tapi itu sangat tidak berdaya, dan tidak berpengaruh sama sekali. Akhirnya, teriakannya tiba-tiba berhenti. Akhirnya perjuangannya berangsur-angsur terhenti. Sesaat kemudian, dia tidak bergerak sama sekali. Bas dengungan-dengungan. Cahaya kemasan turun dari langit. Tiger Arhat, Mamot Arhat, North Star Arhat, ketiganya kembali ke sisi Wang Chen saat ini. Mereka bertiga berdiri di belakang Wang Chen dengan ekspresi serius, dan pada saat yang sama, mereka melantunkan bahasa San Sekerta. Di atas langit, terdengar semburan suara San Sekerta, membuat dunia terasa begitu damai. Dalam cahaya kemasan, Ni Chang, yang kehilangan kesadaran sedikit pun, akhirnya bereaksi lagi. Pada saat ini, dia menyelesaikan transformasi dari kehidupan ke kematian, dan dari kematian ke kehidupan. Hanya saja, kehidupan hingga kematian sebelumnya membuatnya kehilangan nyawa, kehilangan kesadaran, dan kehilangan dirinya sendiri. Kemudian, ketika dia hidup kembali dari kematian, dia memperoleh kehidupan dan kesadaran. Dia kehilangan dirinya sendiri, dan dia kehilangan ingatannya. Mulai sekarang, dia hanyalah seorang arhat, arhat keempat di Aula Petapa Sembilan Surga. Dia hanya memiliki satu ingatan, dan itu adalah untuk melindungi. Kesadarannya juga untuk melindungi. Hidupnya hanya memiliki satu tuan, Wang Chen. Hanya satu rumah, Aula Petapa Sembilan Surga. Arhat, kembali. Suara agung yang mulai dikenal Wang Chen, pada saat ini, meledak di langit Aula Sage Sembilan Surga. Arhat, kembalilah, arhat keempat. Sage Hol menyambut gardian arhat keempatnya. Pada saat ini, Sage Hol kembali kokoh, dan jangkauannya meluas lagi. Sage Altar saat ini memiliki empat arhat, dan jangkauannya telah meluas dari yang semula satu kilometer menjadi tiga atau empat kilometer, dan ketangguhannya telah meningkat pesat. Inilah manfaat menjadi seorang arhat. Arhat, kembali. Saat suara agung itu turun, Nih Chang mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan saleh. Suaranya juga sangat teliti. Segera setelah itu, sosoknya bersinar, dan dia datang ke sisi Wang Chen dan berdiri dengan tenang, seolah menunggu Wang Chen. Arhat keempat akan diberi nama Nih Chang. Anda adalah arhat Nih Chang. Melihat Nih Chang, Wang Chen berkata dengan ringan. Bas. Saat suara Wang Chen turun, di dalam Aula Sage Sembilan Surga, energi suci melonjak, dan cahaya kemasan bersinar terang. Arhat Chang, arhat keempat, akhirnya kembali. Oke, ayo kembali. Segera setelah itu, Wang Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Pertempuran sudah berakhir. Akhir cerita membuat Wang Chen merasa sangat rileks, dan bahkan Wang Chen pun merasa sedikit tidak nyaman. Tampaknya dia sekarang benar-benar pembangkit tenaga listrik. Setidaknya, dia tidak lagi sebanding dengan kekuatan Tuhan biasa. Setelah suara Wang Chen turun, keempat arhat berubah menjadi empat aliran cahaya, dan dalam sekejap mata, menghilang dari pandangan Wang Chen. Para arhat kembali, dan Sage Hall menghilang. Wang Chen, pada saat ini, sekali lagi kembali ke gunung Yao Wang, berdiri di kaki gunung. Melihat Bai Jiang di kejauhan, yang wajahnya telah menemukan bekas darah, Wang Chen menunjukkan senyuman dan berjalan ke arahnya. Nih Chang sudah mati, krisis telah teratasi. Tapi, apakah krisis ini benar-benar bisa diatasi? Tepat ketika Wang Chen datang ke sisi Bai Jiang, suara tajam datang dari langit yang jauh. Saat berikutnya, raungan marah datang, Hei, nak Wang Chen, menurutmu kemana kamu akan pergi? Mati untukku. Kemarahan yang terkandung dalam raungan ini bisa dibayangkan, dan kegembiraan yang terkandung di dalamnya juga meluap-luap. Dalam sekejap mata, sosok ini berjarak kurang dari 100 meter dari Wang Chen. Teng Li. Pada saat ini, mendengar raungan marah, melihat sosok yang menerobos udara, wajah Wang Chen berubah secara dramatis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Nih Chang baru saja dibasmi, dan bahayanya baru saja berlalu. Namun, pada saat ini, bahaya baru sepertinya muncul lagi. 1475. Teng Li. Pada saat ini, murid Wang Chen menyusut ketika dia melihat sosok itu mendekat dengan cepat dari jauh. Dia berteriak karena terkejut. Teng Li, benar, bukankah orang yang muncul di Teng Li? Dia tidak menyangka dia akan datang. Wang Chen, yang memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan Teng Li, terkejut saat ini. Perasaan bahaya memenuhi udara. Lebih dari sebulan yang lalu, Wang Chen baru saja bertarung dengan Teng Li. Saat itu, Wang Chen mengalami kekalahan telak dan tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Jika dia tidak mengandalkan petir ilahi sembilan surga untuk menyelinap menyerang Teng Li saat dia tidak siap dan melarikan diri dengan merobek ruang, Wang Chen pasti sudah mati di tangan Teng Li. Dan sekarang, meskipun Wang Chen jauh lebih kuat dari sebulan yang lalu. Namun, dia sangat jelas bahwa dia masih bukan tandingan Teng Li. Kali ini, Teng Li pasti tidak akan gegabuh. Kali ini, Teng Li pasti tidak akan memberinya kesempatan. Pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen meneriaki Bai Jiang dengan ekspresi jelek. Kemudian, dia membawa Bai Jiang dan segera menuju ke Gunung Yao Wang. Selama dia memasuki Gunung Yao Wang, bukankah dia lebih aman? Teng Li ini pasti dipanggil oleh Ni Chang. Untungnya, dia telah mengembangkan Ni Chang terlebih dahulu. Kalau tidak, dengan Ni Chang dan Teng Li bekerja sama, dia pasti akan mati hari ini. Memikirkan hal ini, seberapa rumit ekspresi Wang Chen. Hahaha, nak, kamu mau kemana? Teng Li mencibir dengan jijik ketika dia melihat Wang Chen segera berlari pergi seperti tikus ketika dia melihatnya. Domain nihilitas. Dengan mendengus dingin, untuk mencegah Wang Chen bergegas ke Gunung Yao Wang, Teng Li segera menunjukkan wilayah kekuasaannya. Dia ingin memotong jalan keluar Wang Chen. Kalau tidak, jika Wang Chen bergegas ke Gunung Yao Wang, itu akan merepotkan. Ada banyak susunan di dalam Gunung Yao Wang. Saat itu, kemungkinan besar Wang Chen akan melarikan diri lagi. Hua Hua Hua. Seiring dengan raungan marah Teng Li, situasinya langsung berubah. Dalam sekejap mata, ruang mulai terdistorsi. Tidak bagus. Cepat, cepat keluar. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Domain, Teng Li akan menggunakan domainnya. Dengan kekuatan Teng Li, jika dia jatuh ke dalam wilayah kekuasaannya, tidak akan ada cara baginya untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak cemas? Hua lala. Namun, meskipun Wang Chen dan Bai Ji yang telah mengerahkan kekuatan penuh mereka, mereka masih tidak dapat menerobos. Namun, mereka masih terlambat satu langkah. Pada saat yang paling krusial, kecepatan Wang Chen tidak menunjukkan keunggulan yang luar biasa. Dia masih terlambat satu langkah. Saat dia bergegas keluar dari area ini dan menuju Gunung Yao Wang, domainnya turun. Wang Chen dan Bai Ji yang langsung diselimuti dalam wilayah kekuasaan Teng Li. Teng Li memang seorang ahli super. Seberapa kuat jiwa ilahinya. Pada saat ini, alam yang dia keluarkan mencakup setidaknya radius 10.000 meter. Dengan jangkauan yang begitu luas, apa gunanya kecepatan Wang Chen? Bajingan, hancurkan. Bahkan pada saat ini, ekspresi Wang Chen sangat jelek. Namun, bagaimana dia bisa hanya duduk dan menunggu kematian? Saat dia melarikan diri ke Gunung Yao Wang, Wang Chen sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dia telah membagi kesadarannya untuk memadatkan senjata sumber energi dan meningkatkan kekuatannya menjadi beberapa. Hukum Kehancuran Tanpa ragu, Wang Chen langsung menebas dengan satu gerakan. Hukum Kehancuran Hukum Kehancuran Dia akan menghancurkan domain ini. Pedang Hukum Kehancuran adalah musuh terbesar dari hukum. Tidak peduli apapun domain Teng Biao, hukum kehancuran Wang Chen dapat dengan mudah menghancurkannya. Domain adalah hukum. Oleh karena itu, Wang Chen masih memiliki keyakinan mutlak. Gemuruh Senjata sumber energi yang panjangnya seratus kaki meledak, membawa aurata berujung yang menyapu langit seperti guntur. Langit dan bumi berguncang. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia sedang sujud. Seolah-olah banyak makhluk hidup yang gemetar dan beribadah. Ribuan hukum, pada saat ini, tampak bergetar dan bergetar. Retakan Ruang, pada saat ini, terkoyak, mengeluarkan suara pecah yang teredam. Pedang Penghancur, pada saat ini, mendarat dengan keras di tepi wilayah. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang, gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Di bawah kekuatan penuh pukulan Wang Chen, seluruh bumi mulai bergetar dan berguncang. Bagaimana ini mungkin? Namun, pada saat berikutnya, ekspresi Wang Chen berubah menjadi ngeri. Dia berteriak tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Ya, bagaimana mungkin? Ini karena serangan kekuatan penuh Wang Chen tidak berpengaruh sama sekali. Hukum kehancuran adalah eksistensi yang sangat mendominasi. khususnya yang melanggar Undang-Undang Domain, bisa dikatakan ini adalah musuh mutlak Undang-Undang Domain. Faktanya, hukum kehancuran diciptakan untuk menghancurkan hukum domain. Dapat dikatakan bahwa melawan hukum domain, hukum kehancuran hampir tak terkalahkan. Namun, saat ini, ketika pedang Wang Chen jatuh, itu tidak berpengaruh sama sekali. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Faktanya, domain tersebut bahkan tidak bergetar. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Ini, apa yang terjadi? Hukum kehancuran pedang ini, untuk pertama kalinya, membuat Wang Chen merasa tidak berdaya. Apakah domain Tang Li ini sekuat ini? Hahaha, kecil, jangan buang waktumu. Setelah pedang, saat Wang Chen masih sok, tawa Tang Li terdengar. Suara itu sangat tajam, memekatkan telinga, dan sangat arogan. Kamu tidak dapat merusak domain voidku. Dia mendengus dengan percaya diri. Domain void Tang Li, Wang Chen tidak dapat memecahkannya. Dengan kata lain, Wang Chen tidak bisa memecahkannya. Ini adalah keyakinan Tang Li. Batalkan domain. Mendengar kata-kata Tang Li, jantung Wang Chen berdebar kencang, dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Wang Chen secara alami tahu tentang domain void. Perlu diketahui bahwa Tang Li bisa dikatakan sebagai musuh terbesar Wang Chen. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui musuh terbesarnya? Domain void adalah domain Tang Li. Sangat sedikit orang yang pernah mengalami domain ketiadaan ini sebelumnya. Pasalnya, hanya sedikit orang yang pernah mengalaminya. Adapun mereka yang pernah mengalaminya, pada dasarnya mereka semua sudah mati. Jadi, void domain ini bisa dikatakan sangat misterius. Namun, ada satu hal yang sangat kuat. Menurut kesimpulan Medisin Soverein, domain void ini bahkan bisa menduduki peringkat tiga domain teratas. Dibandingkan dengan salah satu dari tiga raja, wilayah kekuasaan Bai Yeming bahkan lebih kuat. Setidaknya, mereka berimbang. Seberapa mengerikankah ini? Dan void domain ini adalah aset terbesar Tang Li. Itu adalah aset yang memungkinkannya menjadi ahli top. Sekarang, dia telah jatuh ke dalam domain Tang Li, dan itu adalah domain void yang menakutkan. Bagaimana Wang Chen bisa terlihat bagus? Berengsek. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia buru-buru melihat sekeliling. Pada saat ini, Wang Chen dan Bai Ji yang saling membelakangi, mencari Tang Li. Namun, pada saat ini, bagaimana mereka bisa melihat keberadaan Tang Li? Sebenarnya, domain void juga merupakan domain spasial. Jadi, di ruang ini, Tang Li adalah penguasanya, dan dia bisa bersembunyi sesuka hati. Namun, domain void ini lebih kuat karena berada di antara domain spasial dan domain biasa. Ia memiliki banyak karakteristik khusus. Misalnya, hahaha, distorsi spasial. Sama seperti sekarang, Tang Li mendengus dingin. Distorsi spasial. Setelah dengusan dingin Tang Li, domain void mulai terdistorsi. Lapis demi lapis, cukup membuat orang pusing, dan ilusi muncul di depan mata mereka. Beberapa orang mengatakan bahwa Tang Li secara pribadi telah mengajarkan dan memahami domain ilusi Tang Hai. Ini karena domain void Tang Li juga memiliki karakteristik ini. Dan domain void Tang Li bahkan lebih kuat daripada domain ilusi. Ilusi dalam domain ini, di bawah kendali sebuah pemikiran, selalu berubah. Mereka tidak memerlukan waktu untuk bersiap dan berganti pakaian. Tenangkan hati dan nafasmu, jernihkan pikiranmu. Mengikuti munculnya ilusi, Wang Chen buru-buru menarik nafas dalam-dalam, tidak berani sedikitpun ceroboh. Saat ini, dia harus menjaga pikirannya. Kalau tidak, begitu ilusi itu muncul, dia pasti akan mati. Hahaha, bocah, menurutmu apakah menjaga pikiranmu berguna? Mendengar kata-kata Wang Chen, tawa dingin Tengli kembali terdengar. Sosoknya masih belum terlihat, tapi suaranya terdengar dari segala arah. Sulit untuk mengetahui di mana dia berada. Wang Chen, di mana ni Chang? Serahkan ni Chang, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Jika tidak, mati. Kemudian, nada suara Tengli berubah, dan dia berteriak dengan dingin. Ham ham ham. Mendengus dingin, seperti auman singa, mengguncang hutan. Suara ini meledak di telinga Wang Chen. Tiba-tiba, pandangan Wang Chen menjadi hitam, dan dia hampir jatuh ke tanah. Domain Void ini, di bawah distorsi ruang, sebenarnya memperkuat suara Tengli sedemikian rupa. Mendengus dingin sudah cukup untuk menyakiti orang. Benar-benar menakutkan. Meski mampu bertahan, dada Wang Chen terasa sesak, darah di tubuhnya bergejolak, dan dia memuntahkan setegup darah. Hah, ni Chang, dia sudah mati. Menyeka darah di sudut mulutnya, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin saat dia mendengus dingin. Ni Chang, dengan Chen. Sekarang Tengli ini masih ingin menemukan kedua orang ini. Lelucon yang luar biasa. Kecuali dia juga menjadi arhat dari Sembilan Surga Sage Hall. Wang Chen memberi Tengli posisi sebagai arhat dari Aula Petapa Sembilan Surga. Mati, hef, pelat kehidupannya masih di sini, dia tidak bisa mati. Dan Be Chen, bajingan, di mana mereka, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Mendengar kata-kata Wang Chen, Tengli sangat marah. Sebelumnya, ni Changlah yang menyuruhnya datang. Bahkan ketika dia hendak mencapai Gunung Yao Wang, samar-samar dia merasakan aura ni Chang melalui pelat kehidupan. Namun, saat dia tiba, aura ni Chang menghilang. Saat itu, Tengli kaget. Dia benar-benar mengira ni Chang sudah mati. Namun, melihat pelat pelampung, ia dapat menyimpulkan bahwa ni Chang tidak mati. Tapi, di mana ni Chang? Samar-samar, Tengli merasa ada yang tidak beres. Ni Chang, Bei Chen. Kedua orang ini menghilang begitu saja. Itu pasti ada hubungannya dengan Wang Chen. Mungkin Wang Chen telah menggunakan semacam harta karun untuk menyegel tubuh mereka. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang terpikirkan Tengli. Dia menatap dingin ke arah Wang Chen dari dalam alam ketiadaan. 1476. Mendengar perkataan Tengli dan merasakan kemarahan Tengli, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi sangat serius. Tengli jelas marah. Bertarung. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Tidak peduli apa, Tengli tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dalam keadaan seperti ini, pada saat ini, Wang Chen sebenarnya berharap Tengli akan muncul, muncul di hadapannya. Paling tidak, dia bisa bertarung. Kalau tidak, dengan situasi saat ini, dia bahkan tidak akan bisa menemukan musuh. Dalam hal ini, Wang Chen hanya akan menjadi lebih pasif. Hahaha, bagus, sangat bagus. Kata-kata Wang Chen membuat Tengli sangat marah hingga dia tertawa. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan membiarkanmu mati. Melihat Wang Chen masih berani menyatakan perang, Tengli sangat marah. Tidak mau mengatakan jawaban yang ingin dia ketahui. Tidak masalah. Selama dia membunuh Wang Chen, maka dia akan tahu segalanya. Ni Chang, Bei Chen, Mungkinkah kedua orang yang hidup ini benar-benar menghilang begitu saja. Tengli tidak percaya bahwa setelah Wang Chen meninggal, kedua orang ini masih bisa disembunyikan oleh Wang Chen. Mati. Memikirkan hal ini, Tengli meraum dan di saat berikutnya, dia akhirnya melancarkan serangannya. Dia tidak ingin membuang waktu bersama Wang Chen. Astaga. Sosoknya berkedip-kedip, dan akhirnya, terjadi pergerakan di dalam Domain of Nottingness. Di dalam ruang yang terdistorsi, samar-samar dia bisa melihat sosok melintas. Enyahlah. Mendengar suara ini, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia buru-buru bergerak ke arah yang dia prediksi. Ledakan. Namun, saat berikutnya, mata Wang Chen membelalak. Kemudian, dengan bunyi gedebuk, seluruh tubuhnya terlempar. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menolak. Wang Chen salah menilai arah. Dia bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di tubuh Tengli sebelum dia dikirim terbang. Karena tumpang tinggi ruang dan waktu, segala sesuatu yang tertinggal dalam kehampaan, serta sumber suaranya, benar-benar terdistorsi, benar-benar membutakan penilaian Wang Chen. Kepulan-kepulan-kepulan. Setelah memuntahkan dua suap darah, wajah Wang Chen menjadi sangat pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Wang Chen terasa seperti tercekik. Wilayah ketiadaan ini, tampaknya Wang Chen mulai mengalami terornya. Nak, mati. Namun, sebelum Wang Chen bisa mendarat di tanah, dengusan dingin Tengli terdengar lagi. Kali ini, masih tidak ada suara. Faktanya, ketika Wang Chen mendengar suara itu, dia bahkan tidak sempat mengamatinya sebelum dia mengalami cedera serius lainnya. Peng! Bunyi gedebuk lainnya terdengar. Tubuh Wang Chen terasa seperti hendak terbelah. Setiap sel di tubuhnya seakan meratap. Tengli diam-diam muncul di samping Wang Chen dan memberinya pukulan fatal lagi. Retak-retak-retak. Secara tidak jelas, Wang Chen mendengar suara tulangnya sendiri yang retak. Hal ini membuat hati Wang Chen menjadi dingin. Bahkan jika Tengli muncul, dia masih sedikit lebih lemah. Wilayah ketiadaan ini terlalu aneh dan kuat. Jika dia tidak meninggalkan domain ini, dia hanya akan bisa menerima pukulan secara pasif sampai dia mati. Hal ini membuat Wang Chen merasa putus asa dan tidak berdaya. Mungkinkah ini kekuatan seorang ahli absolut? Ternyata jarak antara dia dan Tengli sebenarnya begitu besar. Tidak heran jika itu adalah domain yang bisa masuk ke tiga besar. Berapa banyak orang yang dapat menghadapi dan menolak domain seperti itu? Nak, matilah untukku. Saat Wang Chen merasa putus asa, suara Tengli terdengar lagi. Sumber suaranya berada tepat di samping telinganya, tapi sepertinya datang dari segala arah, membawa rasa kebingungan yang tak ada habisnya. Rasa bahaya yang menyesakan menyebar ke seluruh tubuh Wang Chen. Dinginnya kematian menembus jauh ke dalam tulangnya. Tidak. Berpikir sampai saat ini, meskipun tubuh Wang Chen masih di udara, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyapu senjata energi di depannya. Dia mencoba meningkatkan jangkauan serangannya sebanyak mungkin. Biarpun kekuatan serangannya berkurang, dia tidak peduli. Saat ini, yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah bertahan secara membabi buta dan mencoba meningkatkan jangkauan pertahanannya untuk bertahan dari serangan Tengli. Peng-peng. Namun, rencana Wang Chen kembali gagal. Serangan Tengli sepertinya telah menembus pedang Wang Chen. Itu datang dari depan, dari arah tersapu pedang Wang Chen. Namun, Wang Chen tidak bisa menghalanginya. Dia terluka parah lagi. Retak-retak-retak. Gelombang suara retakan tulang lainnya keluar. Wang Chen merasa dua tulang rusuknya patah. Peng. Sekali lagi, tubuhnya terlempar puluhan meter sebelum jatuh ke tanah. Kesunyian. Setelah serangan ini, yang menunggu Wang Chen adalah keheningan tanpa akhir. Keheningan itu membuat jantung Wang Chen berhenti berdetak. Keheningan itu seperti ketenangan sebelum kematian, ketenangan sebelum badai. Apakah kamu akan berbicara atau tidak? Suara Tengli terdengar lagi. Saat ini, Wang Chen terluka parah, jadi Tengli tidak terburu-buru membunuh Wang Chen. Dia dengan dingin mendengus. Jangan pernah memikirkannya. Wang Chen mengertakan gigi, menahan rasa sakit saat ini, dan mendengus dengan suara yang dalam. Dia tidak akan memberitahu Tengli. Apakah dia berbicara atau tidak, dia akan mati. Dia tidak percaya Tengli akan melepaskannya hanya karena dia berbicara. Kebencian di antara keduanya telah mencapai titik di mana salah satu dari mereka tidak akan berhenti sampai yang lain meninggal. Berjuang untuk memanjat, Wang Chen mengatupkan giginya. Pada saat ini, wajahnya dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh, serta tekat. Huff, mendekati kematian. Melihat Wang Chen tidak mau berbicara, Tengli sangat marah. Karena sudah begini, aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Tengli dengan dingin mendengus. Cahaya dingin menyala dan energi pedang tajam muncul. Saat berikutnya, rasa kematian menyebar. Wang Chen sangat merasakan energi pedang. Di depan, kelopak mata Wang Chen bergerak-gerak dan dia menahan nafas. Di depannya, tepat di depannya, ada kilatan cahaya dingin. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat mengaktifkan senjata energi asal di tangannya dan bergegas ke depan. Tidak baik. Namun, dengan sangat cepat, hati Wang Chen tenggelam ke dasar. Salah. Dia membuat penilaian yang salah sekali lagi. Cahaya dingin ini hanyalah ilusi. Dalam wilayah ilusi ini, karena pelipatan ruang dan waktu, penilaiannya sepenuhnya salah. Bahkan energi pedang dan niat membunuh yang dia rasakan dibiaskan dan disebarkan. Ini bukanlah tempat tubuh asli Tengli berada. Hahaha. Matilah, enak. Aura dingin itu datang dari belakang Wang Chen. Tawa dingin Tengli datang dari belakang Wang Chen. Hal ini menyebabkan jantung Wang Chen berdebar kencang. Tengli, saat ini, berada tepat di belakangnya. Kali ini, Wang Chen benar-benar merasakan auranya. Atau lebih tepatnya, Tengli tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Terlalu dekat, terlalu dekat. Begitu dekat sehingga Wang Chen tidak bisa bereaksi sama sekali. Perasaan kematian menyelimuti Wang Chen. Seolah-olah Wang Chen melihat gerbang neraka, pada saat ini, terbuka untuknya. Seolah-olah dia melihat senyuman dewa kematian. Tidak. Dia ingin menghindar, tetapi saat ini, Wang Chen tidak bisa mengelak. Kematian, apakah dia benar-benar harus menerima kematian? Saat ini, Wang Chen sangat tidak mau. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menggerakkan tubuhnya ke samping, mencoba yang terbaik untuk menghindar. Namun, hal itu sia-sia. Ding. Namun, saat Wang Chen berada dalam situasi putus asa, tiba-tiba, suara benturan yang tajam terdengar. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa dingin, dan tidak ada kematian. Wang Chen, hei, dia tidak terkena. Ini. Chen, cepat pergi, aku akan menahannya. Saat Wang Chen masih dalam keadaan sok, suara Bai Jiang terdengar dari sampingnya. Bai Jiang. Benar, bukan dia. Pada saat ini, orang yang muncul di samping Wang Chen dan membantu Wang Chen memblokir serangan itu tidak lain adalah Bai Jiang. Tanda tanya. Bai Jiang dan Wang Chen sama-sama diselimuti oleh wilayah kehampaan ini. Namun, karena cedera serius yang dialami Bai Jiang, Wang Chen tidak menaruh terlalu banyak harapan padanya. Terlebih lagi, kekuatan Bai Jiang bahkan lebih lemah dari Wang Chen saat ini. Apa yang bisa dia lakukan untuk membantu? Teng Li jelas-jelas mengabaikan Bai Jiang, orang yang tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Namun, Bai Jiang yang terlupakan inilah yang muncul di tempat yang tepat pada saat yang paling genting. Dia sepertinya sudah menunggu di samping. Pada saat ini, dia memanfaatkan kesempatan untuk memblokir serangan fatal Teng Li. Enyahlah. Memanfaatkan momen ini, Wang Chen mengertakan gigi dan menyapu dengan senjata energi unsur di tangannya. Hah ya. Api yang berkobar memenuhi langit dan seekor naga raksasa meraung. Memanfaatkan momen gangguan Teng Li, senjata energi unsur Wang Chen akhirnya bisa mengancam Teng Li. Enyahlah. Teng Li tersadar dari linglungnya dan melihat senjata Wang Chen menyapu ke arahnya. Dia sangat marah. Itu sebenarnya diblokir. Dia tidak berhasil membunuh Wang Chen pada saat yang paling genting. Semut. Kalian berdua semut. Kalian sedang mencari kematian. Teng Li meraung marah. Kemunculan Bai Jiang menyebabkan Teng Li menjadi sangat marah. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta. Hancurkan. Segera setelah itu, suara gemuruh terdengar. Teng Li tidak mengelak dan memblokirnya dengan pedangnya. Ding. Ledakan keras terdengar. Sosok Teng Li hanya bergetar sedikit. Namun Wang Chen terlempar. Wang Chen bukanlah lawan Teng Li di puncaknya. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Teng Li sekarang? Dengan serangan ini, Wang Chen dikirim terbang lagi. Mati. Kalian berdua harus mati. Kemudian, Auman Teng Li terdengar. Kali ini, dia benar-benar akan membunuh mereka semua. Enyahlah. Setelah mengirim Wang Chen terbang, Teng Li tidak berhenti. Sebaliknya, dia langsung menyerang Bai Jiang. Bai Jiang yang terluka parah bukanlah lawan Teng Li. Dengan serangan Teng Li, tubuh Bai Jiang terlempar. Dengan sekali sapuan, Bai Jiang terlempar sejauh ratusan meter. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Namun, jelas sekali meskipun dia masih hidup, dia hampir mati. Ditambah Wang Chen saat ini. Perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi udara. Saat ini, Wang Chen sekali lagi merasakan ancaman kematian. Itu. Pada saat ini, ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak Wang Chen. 1477. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Melihat Teng Li mendekatinya sekali lagi, pupil mata Wang Chen mengerut dan dia merasakan sedikit keputusasaan. Apakah dia benar-benar akan mati kali ini? Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak Wang Chen. Sosok Teng Li menghilang di depannya sekali lagi dan Wang Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Space of Nottingness ini memang merupakan domain yang sangat kuat. Bahkan sekarang, Wang Chen masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam keadaan seperti ini, bahkan jika Wang Chen ingin melawan, dia tidak bisa. Po Chi. Darah berceceran di mana-mana. Ah. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Pada saat berikutnya, Wang Chen menyaksikan lengannya terlepas dari matanya. Rasa sakit yang tak tertahankan meresap ke setiap sel di tubuh Wang Chen, menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya bergetar hebat. Po Chi. Dengan gerakan lain, lengan Wang Chen yang lain terpotong. Kali ini, tubuh Wang Chen bergetar hebat dan dia bahkan tidak bisa berteriak lagi. Hahaha, bajingan kecil, bagaimana kabarnya? Apakah rasanya enak? Hahaha, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu begitu saja, aku tidak akan. Saat Wang Chen disiksa oleh rasa sakit, sosok Teng Li muncul lagi di depan Wang Chen. Saat ini, kedua lengan Wang Chen telah terpotong. Bagi Teng Li, Wang Chen saat ini hanya bisa menunggu kematian. Dia tidak akan membiarkan Wang Chen mati begitu saja. Kebencian Teng Li terhadap Wang Chen bisa dikatakan tertanam jauh di dalam tulangnya. Wang Chen lah yang telah membunuh Teng Hao, kesayangannya dan penerus keluarga Teng yang dia tunjuk. Dendam ini tidak dapat didamaikan. Setelah itu, Wang Chen bahkan melukai Teng Biao dengan parah. Ini bahkan lebih tidak bisa dimaafkan. Selain keuntungan Wang Chen di kota surga, serta keluhan antara dia dan keluarga Teng. Teng Li sangat membenci Wang Chen. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen mati dengan mudah? Kematian bukanlah akhir. Menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian adalah hukuman terbesar. Paling tidak, dia ingin Wang Chen menyaksikan dia menyiksanya sampai mati. Mungkin hanya dengan cara inilah hati Teng Li bisa tentram, agar bisa melampiaskan amarahnya. Berdiri di depan Wang Chen dan melihat penampilan Wang Chen yang menyedihkan, kegilaan dan kegembiraan di hati Teng Li mulai meningkat. Senyumannya sangat ganas saat ini. Hahaha, bajingan kecil, apakah kamu membenciku sekarang? Hahaha, jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik, aku pasti akan. Dengan wajah bengkok, Teng Li tertawa gila. Saat berikutnya, dia mengangkat kakinya dan menginjak kaki kanan Wang Chen. Yang paling. Dalam sekejap, tulangnya hancur. Detik berikutnya, rangan Wang Chen terdengar. Keringat dingin seukuran kacang mengalir di pipi Wang Chen, dan ekspresi Wang Chen sedikit berubah. Kakinya sendiri telah diinjak dan dipatahkan secara paksa. Bahkan tulangnya pun remuk. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh hal ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Rasa sakit seperti ini sudah cukup untuk membuat orang biasa pingsan. Hahaha, nak, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Melihat wajah Wang Chen berkerut karena kesakitan, Teng Li tertawa lebih gila lagi. Dia menatap tajam ke arah Wang Chen. Saat berikutnya, dia mengangkat kakinya dan menginjak kaki Wang Chen yang lain. Swash, swash. Namun, pada saat ini, bagaimana Bai Jiang, yang berada di belakangnya, bisa menyaksikan Wang Chen menderita balas dendam Teng Li. Ekspresi Bai Jiang sangat marah. Menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dia menyerang Teng Li lagi dalam sekejap. Ceroboh, karena kamu ingin mati, aku akan membiarkanmu mati dulu. Merasakan tindakan Bai Jiang, wajah Teng Li menjadi dingin dan dia mendengus dingin. Saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar, menghilang dari pandangan Wang Chen. Tidak. Saat ini, Wang Chen benar-benar cemas. Bai Jiang. Teng Li jelas ingin membunuhnya. Wang Chen tidak cemas Teng Li menyiksanya. Bagaimanapun, Wang Chen memiliki tubuh bintang dan tubuh berlian. Biarpun tangannya patah, terus kenapa? Biarpun kakinya patah, terus kenapa? Biarpun dia terbunuh, terus kenapa? Selama esensi darahnya tidak padam, hidup Wang Chen tidak akan berakhir. Karena ini adalah aset terbesar Wang Chen, yang tidak diketahui Teng Li. Teng Li pasti tidak akan bisa membunuh Wang Chen. Oleh karena itu, dia telah menahan dan menahan diri. Namun, Bai Jiang berbeda. Jika Bai Jiang mati, maka dia benar-benar mati. Wang Chen cemas. Kelahiran kembali lengan patah. Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru meraung, tidak lagi peduli menyembunyikan kemampuannya. Dia akan membantu Bai Jiang, untuk menyelamatkannya. Desir. Ditemani oleh raungan Wang Chen, garis keturunan bela diri dewa tingkat kaisar di tubuhnya mulai melonjak, seolah-olah mendidih. Jejak kemerahan muncul di wajah Wang Chen, dan dia mengatupkan giginya. Saat ini, keajaiban terjadi. Di tempat lengan Wang Chen terpotong, luka seukuran mangkuk mulai menggeliat. Pada saat berikutnya, suara tumpul tulang yang bergesekan terdengar, dan dua lengan baru muncul kembali, sama bagusnya dengan sebelumnya. Adegan ini benar-benar menantang surga, eksistensi yang tak terbayangkan. Istirahatlah untukku. Kemudian, mengabaikan rasa sakitnya, Wang Chen langsung memotong kakinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, terlalu lambat untuk mengandalkan kekuatan bintang untuk melakukan reformasi dan pemulihan, dan Wang Chen tidak bisa menunggu selama itu. Dia lebih suka menahan rasa sakit, dan menghabiskan darah esensinya untuk meregenerasi kakinya. Desir. Suara robekan terdengar, dan darah berceceran. Adegan di depannya sangat berdarah, dan itu membuat bulu kuduk berdiri. Namun, Wang Chen bahkan tidak mengerutkan kening. Meski begitu, rasa sakit yang dialami benar-benar tak tertahankan bagi orang biasa. Namun, Wang Chen tidak bersuara. Keajaiban lain terjadi. Kaki baru tumbuh dari tempat kakinya dipotong. Dalam sekejap mata, kaki Wang Chen dikembalikan ke keadaan semula. Membunuh. Saat ini, mata Wang Chen sudah merah padam. Membunuh. Bunuh-bunuh. Hanya ada niat membunuh yang tersisa di hatinya. Hanya Teng Li yang tersisa di matanya. Desir-desir. Sosoknya melesat seperti seberkas cahaya, dan dalam sekejap mata, senjata Yuan Qi menyapu. Hem. Adegan ini diperhatikan oleh Teng Li, yang saat ini sedang menyerang Bai Jiang, dan pupil matanya mengerut dengan keras. Matanya berkilat ketakutan dan keterkejutan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Dia bahkan berseru dengan suara keras. Menumbuhkan kembali lengan yang patah. Ini. Teng Li sedikit bingung. Kita harus tahu, bahkan untuk seorang ahli seperti dia, sangatlah sulit untuk mencapai hal ini. Bahkan lebih mustahil lagi menyelesaikan semua ini dalam waktu sesingkat itu. Namun, Wang Chen saat ini, dia sebenarnya. Hal ini membuat Teng Li merasa hal ini tidak terbayangkan dan tidak dapat dipercaya. Bajingan. Memikirkan hal ini, Teng Li mengutuk, ekspresinya ganas. Dia tidak menyangka Wang Chen memiliki kemampuan seperti itu, dan dia benar-benar meremehkan Wang Chen. Namun penemuan ini membuat Teng Li semakin bertekad untuk membunuh Wang Chen. Wang Chen ini terlalu menakutkan. Dia tidak bisa dibiarkan terus seperti ini. Kalau tidak, ketika Wang Chen sudah dewasa sepenuhnya, dengan kemampuan seperti itu, siapa di dunia ini yang bisa membunuhnya? Hahaha, Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Aku ingin kamu melihat Bai Ji yang terbunuh. Hahaha. Dengan sangat cepat, Teng Li memutar matanya, seolah dia telah menemukan sesuatu, dan tiba-tiba tertawa. Tawanya gila, seperti kesurupan. Dia tahu, mengetahui kecemasan dan urgensi Wang Chen saat ini. Ini karena Bai Ji yang. Karena Bai Ji yang akan dibunuh olehnya. Karena itu, Wang Chen tidak peduli menyembunyikan kekuatannya, bukan? Karena itu, Wang Chen akan menunjukkan kegilaan dan kecemasannya saat ini, bukan. Tampaknya Teng Li telah memikirkan metode baru, metode untuk menyiksa Wang Chen. Hahaha, aku ingin kamu melihat keluarga dan temanmu satu persatu jatuh ke tanganku. Untuk disiksa. Teng Li berteriak keras. Haha, istirahatkan untukku. Setelah raungan marah, Teng Li tiba-tiba meletus. Meninggal dunia. Darah berceceran, dan suara robekan terdengar. Ah, ceritan menyakitkan Bai Ji yang juga terdengar. Teng Li benar-benar merobek salah satu lengan Bai Ji yang. Bermain dengan Chen bisa menumbuhkan kembali lengannya yang patah, tapi bagaimana dengan Bai Ji yang? Bisakah dia melakukannya? Karena Bai Ji yang adalah teman Wang Chen, dan keduanya memiliki hubungan dekat, maka Teng Li ingin menyiksa Bai Ji yang. Apa yang lebih menyebalkan dan menjengkelkan daripada menyaksikan orang-orang yang Anda sayangi disiksa? Ini cukup membuat orang pingsan. Teng Li ingin menghancurkan mental Wang Chen sepenuhnya. Ini adalah metode terbaik untuk membuat hidup seseorang lebih buruk daripada kematian. Meninggal dunia. Setelah satu gerakan, Teng Li tidak berhenti. Tangannya mengerahkan kekuatan lagi, dan saat Bai Ji yang berteriak, dia merobek lengan Bai Ji yang yang lain. Ah! Ceritan lain terdengar. Tidak, bajingan. Melihat adegan ini, Wang Chen menjadi gila. Satu-satunya yang tersisa di dunianya hanyalah warna merah darah. Lebih penting lagi, pada saat ini, meskipun Teng Li tidak meluangkan waktu untuk berurusan dengan Wang Chen, Wang Chen menyadari bahwa Teng Li jelas ada di depannya, jelas Teng Li jelas ada di sini, tetapi dia tidak bisa mendekat. Untuk dia. Di domain nihiliti, waktu dan ruang saling terkait dan terlipat, menyebabkan Wang Chen berkeliaran, tetapi dia tidak bisa mendekat. Pada saat ini, domain nihiliti menunjukkan sisi menakutkannya, dan juga sisi yang membuat Wang Chen pingsan. Dia hanya bisa menyaksikan lengan Bai Ji yang dirobek, dan dia hanya bisa menyaksikan Teng Li menyerang Bai Ji yang dengan gila-gilaan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Teng Li juga tertawa terbahak-bahak. Tampaknya, pada saat ini, dia akhirnya menemukan kenikmatan balas dendam yang sebenarnya. Dibandingkan menyiksa Wang Chen, itu bahkan lebih menyenangkan. 1478 Di tengah tawa dingin, Teng Li mengerahkan lebih banyak kekuatan di tangannya. Wajahnya sangat dingin, dengan sedikit senyuman gila. Di bawah kekuatan Teng Li, Bai Ji yang, yang tidak berdaya, sekali lagi mengalami pendarahan. Kaki kirinya patah parah. Wang Chen merasa sangat tidak berdaya saat ini. Darahnya mendidih, seolah-olah garis keturunan bela diri suci tingkat kaisarnya akan terbakar. Ah! Menghadap ke langit, Wang Chen meraung. Dia sangat marah sampai dia menjadi gila. Penindasan garis darah. Akhirnya, Wang Chen membuka mulutnya dan meraung. Penindasan garis darah. Saat ini, Wang Chen benar-benar ingin menekannya. Penekanan garis darah, menekan enam garis keturunan hebat. Ini adalah garis keturunan dewa sejati. Bukankah Wang Chen memikirkan penindasan garis keturunan? Tidak, dia memikirkannya. Namun, di domen ketiadaan yang aneh ini, ruang yang berputar ini, Wang Chen tidak dapat menemukan Teng Li. Wang Chen bahkan tidak bisa mengunci aura Teng Li. Bagaimana dia bisa menekannya? Namun, saat ini berbeda. Pada saat ini, kemarahan yang datang dari dalam garis keturunannya, ledakan yang datang dari dalam garis keturunannya, akhirnya membuat Wang Chen mengunci aura Teng Li. Perasaan padat itu membuat kekuatan garis keturunannya meledak. Penindasan garis darah. Angin menderu-deru, guntur menderu-deru. Meskipun itu adalah domen ketiadaan, meskipun itu adalah ruang yang berputar, Wang Chen masih bisa dengan jelas mendengar gemuruh guntur. Dia masih bisa mendengar gemuruh guntur dan merasakan kekuatan mengerikan dari jalan surga. Seiring dengan ledakan Wang Chen, bersamaan dengan ledakan keturunan Dewa Sejati, ada aura agung yang sepertinya telah terwujud. Pada saat itu, ia menutupi area di depannya dengan momentum yang menggemparkan bumi, seperti gelombang di laut, yang masing-masing lebih tinggi dari gelombang sebelumnya. Dalam sekejap, aura Wang Chen menyegel Teng Li. Aura Teng Li begitu jelas, begitu nyata. Ini. Akhirnya tangan Teng Li berhenti bergerak. Dia melebarkan matanya, menatap Wang Chen, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Darah. Darahnya benar-benar membeku. Seolah-olah sedang ditekan oleh sesuatu yang menakutkan, darahnya berjuang sekuat tenaga. Itu adalah garis darah ular melonjak yang sempurna. Ini adalah garis keturunan binatang suci, ular yang melonjak. Garis darah ular melonjak tingkat sempurna berarti bahwa garis keturunan tersebut tidak berbeda dengan garis keturunan binatang ilahi yang asli, ular melonjak. Namun, garis keturunan seperti itu justru merasa tertekan dan takut pada saat ini. Garis keturunan ini adalah kebanggaan keluarga Teng. Kebanggaan keluarga Teng. Pada saat ini, bagaimana ini bisa terjadi? Aura garis keturunan yang dulunya tinggi dan perkasa kini telah menyusut tanpa batas, menjadi penakut dan penakut. Darahnya sepertinya berhenti mengalir. Darahnya sepertinya tertahan di tubuhnya. Murid Teng Li berkontraksi dengan keras. Kekuatan surgawi yang menakutkan itu menyebabkan rasa takut muncul dari kedalaman garis keturunannya. Dia memiliki keinginan untuk berbalik dan lari. Apa yang sedang terjadi? Penindasan garis darah. Ini, ini adalah. Lalu, Teng Li menjadi pucat karena ketakutan. Bola matanya hampir keluar dari rongganya. Dia merasakannya, dia mengetahuinya, dia akhirnya menyadari apa aura itu. Ini adalah aura Dewa Sejati. Di kedalaman garis keturunannya, kenangan yang telah diwariskan selama jutaan tahun sepertinya terbangun pada saat ini. Perasaan familiar dari era primordial sepertinya telah kembali. Ya Tuhan, penindasan garis darah. Ini adalah murka Dewa Sejati, hukuman dari Dewa Sejati. Kamu, Wang Chen, kamu, kamu sebenarnya. Menyadari hal ini, Teng Li tidak bisa lagi tenang. Dia memandang Wang Chen seolah-olah dia melihat hantu. Dia hanya bisa gemetaran. Garis darah Dewa Sejati, empat kata ini terlintas di benaknya, menyebabkan dia hampir jatuh ke tanah. Keturunan Dewa Sejati, siapa yang bisa bersaing dengannya? Keturunan Dewa Sejati, semua hal tunduk padanya. Wang Chen sebenarnya memiliki garis keturunan Dewa Sejati yang telah hilang selama bertahun-tahun. Dia adalah pewaris sebenarnya dari keluarga San. Dia bukan keturunan palsu. Mati-mati. Wang Chen sangat marah. Pada saat ini, di bawah darahnya yang membara, Wang Chen bahkan merasakan kesadarannya kabur. Yang tersisa hanyalah kemarahan. Suaranya menjadi serak. Dengan dia sebagai pusatnya, aura mengerikan terus menyebar ke segala arah. Pada akhirnya, ia berkonsentrasi pada Teng Li. Menekan. Menekan. Hanya ada satu pemikiran yang tersisa di benak Wang Chen. Menekan. Dia ingin menggunakan keagungan ini untuk menekan Soaring Senake. Dia ingin Soaring Senake mati. Dia ingin Teng Li mati. Pada saat ini, Wang Chen bukanlah Dewa Sejati, melainkan Dewa Iblis. Puff-puff. Di bawah aura menakutkan, tubuh Wang Chen juga harus menanggung beban yang mengerikan. Darah yang mengalir semakin sulit dikendalikan. Membuka mulutnya, Wang Chen memuntahkan dua suap darah. Teng Li terlalu kuat. Kekuatan semacam ini membuat Wang Chen sangat sulit untuk menekannya. Terlebih lagi, jika bukan karena letusan keturunan Dewa Sejati, akan sulit bagi Wang Chen untuk menekan Teng Li. Bagaimanapun, kekuatan Teng Li ada di sana. Penindasan garis keturunan bukanlah hal yang tak terkalahkan, juga bukan maha kuasa. Dan penindasan yang disebabkan oleh letusan garis keturunan juga menyebabkan banyak rusakan pada Wang Chen. Pada saat ini, bahkan Wang Chen tidak dapat mengendalikan garis keturunannya sendiri. Keturunan Dewa Sejati secara naluriah menekan orang rendahan yang memprovokasi dia. Situasi ini sebenarnya cukup berbahaya bagi Wang Chen. Situasi ini mungkin dapat menyebabkan darah Wang Chen terbakar dan dia akan mati. Namun, pada saat ini, bagaimana Wang Chen bisa begitu peduli? Dalam situasi berbahaya ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Entah dia akan mati, atau Teng Li yang akan mati. Situasinya sangat menarik. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat tingkah Wang Chen, Teng Li akhirnya tidak bisa tertawa lagi. Kekuatan surgawi ini menahannya dengan keras, menekannya. Seolah-olah kekuatannya ditekan tanpa batas pada saat ini. Tulangnya tampak gemetar, dan darahnya mulai menguap. Jika dia terus ditekan oleh gelombang energi ini, garis darah ular melonjaknya pasti akan meleleh dan menguap seluruhnya. Situasi ini, membuat mata Teng Li hampir keluar dari rongganya. Hatinya sudah dalam keadaan panik. Bagaimana situasi sebaik ini? Dalam sekejap mata, bisa menjadi seperti itu. Situasi yang bagus, bagaimana bisa berbalik dalam sekejap? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan terjadi, dan dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Dia, Teng Li, leluhur keluarga Teng, salah satu ahli top, bagaimana dia bisa kalah dari bocah nakal seperti Wang Chen? Tidak, Bajingan, jangan pernah memikirkannya. Enyahlah, Enyahlah. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Teng Li dengan panik menolak. Dia membuat darahnya mulai mendidih. Pada saat yang sama, dia mulai berjuang. Dia berjuang dengan tubuhnya, mencoba untuk sementara meningkatkan jarak antara dia dan Wang Chen untuk mengurangi penindasan aura ini. Distorsi ruang. Kemudian, di saat berikutnya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, mata Teng Li berkedip dan dia mencibir. Dia tahu, dia telah memikirkan cara mendistorsi ruang. Dia ingin mengubah ruang. Sebelumnya, mengapa Wang Chen tidak bisa menekannya? Karena dia selalu menggunakan ruang terdistorsi untuk mencegah Wang Chen mengunci dirinya. Ruang terdistorsi ini dapat menghalangi auranya. Buah-buahan. Setelah raungan marah Teng Li, seluruh wilayah kehampaan mulai terdistorsi lagi. Kali ini, distorsinya lebih gila lagi. Ruang dan waktu terus tumpang tindih, dan ruang menjadi kacau. Tidak baik. Menyadari hal ini, Wang Chen, yang hanya memiliki sedikit kesadaran tersisa, merasa ada yang tidak baik. Distorsi ruang dan waktu membuat aura Wang Chen terhadap Teng Li mulai tidak menentu. Garis keturunan tidak bisa ditekan. Buah-buahan. Kepulan-kepulan-kepulan. Akhirnya, saat aura Teng Li menghilang, Wang Chen tiba-tiba memuntahkan dua suap darah. Dia masih gagal. Penindasan garis keturunan, upaya terakhirnya, juga gagal. Kekuatan Teng Li yang kuat, domain aneh ini, sebenarnya memungkinkan Teng Li membebaskan diri dari penindasan garis keturunan. Hahaha nak, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Garis keturunan dewa sejati. Saya tidak menyangka Anda memiliki garis keturunan dewa sejati. Karena itu masalahnya, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Setelah melepaskan diri dari penindasan garis keturunan Wang Chen, pada saat ini, Teng Li menghela nafas, seolah beban berat telah diangkat dari bahunya. Dia mencibir pada Wang Chen dan berteriak keras. Padahal dia berada tepat di depan Wang Chen. Meski begitu dekat, distorsi ruang dan waktu membuat suara Teng Li terdengar halus dan garang. Garis keturunan dewa sejati, ini adalah penemuan besar. Siapa sangka garis keturunan dewa sejati akan kembali ke benua itu setelah menghilang selama ribuan tahun? Dengan kata lain, garis keturunan dewa sejati belum muncul selama puluhan ribu tahun. Saat itu, keluarga Zan memiliki garis keturunan dewa sejati, namun tidak banyak orang yang mengembangkannya hingga tahap ini. Wang Chen melakukannya. Garis keturunan dewa sejati, dewa sejati kuno, muncul kembali. Hal ini tidak diperbolehkan. Bagaimana mungkin Teng Li tidak mengetahui apa yang diwakili oleh garis keturunan dewa sejati? Dia tahu mengapa Wang Chen ingin bermusuhan dengan keluarga Teng. Karena keluarga Teng meninggalkan garis keturunan dewa sejati. Karena itu masalahnya, tidak ada jalan untuk kembali. Keluarga Teng tidak bisa membiarkan garis keturunan dewa sejati ada. Wang Chen harus mati, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Keberadaan garis keturunan seperti itu sendiri merupakan ancaman besar. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Dalam keadaan seperti ini, Teng Li bahkan tidak ingin terus menyiksa Wang Chen. Dia hanya ingin Wang Chen mati. Serahkan garis keturunanmu padaku, hahaha. Di saat yang sama, Teng Li sepertinya memikirkan sesuatu dan mulai tertawa. Garis keturunan dewa sejati, betapa menggodanya itu. Jika garis keturunan Soaring Serpen miliknya dapat digabungkan dengan garis keturunan dewa sejati, maka keluarga Teng. Teng Li mulai gemetar karena kegembiraan. Ini adalah peluang, peluang besar baginya, peluang besar bagi keluarga Teng. Jika dia bisa bergabung dengan garis keturunan dewa sejati, keluarga Teng pasti akan menjadi keluarga nomor satu dan garis keturunan nomor satu. Dia memperhatikan garis keturunan dewa sejati Wang Chen. Nak, serahkan garis keturunanmu. Senyuman Teng Li sangat ganas. Dengan tawa haus darah, tubuhnya bersinar dan kali ini, dia menerkam ke arah Wang Chen. Sempurnakan, dia ingin menyempurnakan Wang Chen. Melihat Teng Li menerkam ke arahnya, wajah Wang Chen menjadi pucat. Dia gagal. Teng Li terlalu kuat, menekannya sangatlah sulit. Ruang aneh ini menghancurkan harapan terakhir Wang Chen. Apakah kematian akhirnya akan turun pada saat ini? Setelah kehabisan nafas terakhirnya, Wang Chen tidak punya kekuatan lagi. Dia jatuh ke tanah dengan sedikit keputus asaan di hatinya. Dia hanya bisa menyaksikan aura kematian menyelimuti dirinya. Ada senyuman sedih di sudut mulutnya. 1479 Penindasan garis keturunan juga gagal. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen tidak memiliki peluang sama sekali. Dia telah menggunakan semua metode yang dapat dia pikirkan. Dia telah menggunakan semua metode yang dapat dia pikirkan. Namun, hal itu tetap saja gagal. Teng Li ini terlalu kuat. Bei Chen, Ni Chang, dan Teng Biao tidak bisa dibandingkan sama sekali. Belum lagi mereka berada di wilayah kekuasaan Teng Li. Wilayah ketiadaan yang kuat ini menyebabkan kekuatan tempur Teng Li meroket. Wang Chen mulai putus asa. Melihat senyum sinis Teng Li, sudut mulutnya menunjukkan senyuman pahit. Hahaha, nak, jangan khawatir, aku akan memanfaatkan garis keturunanmu dengan baik. Merasakan keputus asaan Wang Chen, Teng Li tiba di depan Wang Chen dan tertawa sinis. Saat ini, dia sangat bersemangat. Garis keturunan Dewa Sejati, jika dia bisa mendapatkannya, maka tidak masalah baginya untuk mengambil langkah berikutnya. Saat itu, lalu bagaimana jika ada tiga raja? Jadi bagaimana jika ada pelindung? Dia adalah raja sejati dari benua langit yang mendalam, penguasa benua langit yang mendalam. Memikirkan hal ini, dia dengan keras membanting tangannya ke wajah Wang Chen. Dia ingin membunuh Wang Chen dan memurnikan garis keturunan Dewa Sejati. Tidak. Adegan ini menyebabkan Bai Jiang, yang berada di belakangnya, mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Kematian. Meskipun dia telah melalui kematian yang tak terhitung jumlahnya bersama Wang Chen, dia masih mampu menanggungnya. Tapi kali ini, Bai Jiang merasakannya dengan sangat jelas. Apakah benar-benar tidak ada peluang sama sekali? Bai Jiang menghabiskan sisa energinya dan berteriak putus asa. Namun, aumannya tidak berguna. Tidak ada efek apapun sama sekali. Dia tidak bisa menghentikan kematian Wang Chen. Dia hanya bisa melebarkan matanya dan melihat tangan Teng Li jatuh. Dia tidak dapat menerima bahwa kehidupan Wang Chen akan hilang dari pandangannya dalam sekejap mata. Dia akan menghilang dari dunia ini. Aura keputus asaan dan kematian menyelimuti udara. Meninggal dunia. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pada saat ini, ketika Wang Chen menyerah untuk berjuang dan Bai Jiang berteriak putus asa, suara robekan yang menggelegar terdengar. Suara robekan yang teredam sangat menindas. Suara robekan yang tumpul begitu memekakan telinga saat ini. Puci. Tubuh Teng Li bergetar hebat dan wajahnya menjadi pucat. Siapa? Kejutan ini menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menghentikan serangannya terhadap Wang Chen, dan dia membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat kesekeliling. Ekspresinya cemas dan ragu, dan dia tampak sangat terkejut. Puci. Pada saat yang sama, Teng Li tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Suara mendesing. Namun, suara yang menanggapi Teng Li masih berupa suara robekan. Kali ini lebih jelas dan hirup pikuk. Gemuruh. Ditemani oleh suara robekan ini, seluruh dunia dan ruang mulai terdistorsi. Saat berikutnya, domain ketiadaan runtuh. Sekali lagi, Wang Chen kembali ke gunung Yao Wang. Sekali lagi, dia muncul di tempat yang familiar ini. Domainnya terkoyak. Pada saat ini, domain ketiadaan dirobek oleh seseorang. Siapa itu? Wang Chen juga melebarkan matanya dan melihat sekeliling. Kepulan-kepulan-kepulan. Saat domainnya terkoyak, wajah Teng Li menjadi pucat, tubuhnya bergetar hebat, dan darah menyembur keluar. Domainnya terkoyak, dan pada saat ini, jiwa dewa Teng Li menderita luka parah. Di wajah Teng Li, saat ini, yang ada hanya keterkejutan dan ketakutan. Siapa? Siapa itu? Siapa yang mengobrak abrik wilayah kekuasaannya? Dia buru-buru melihat sekeliling. Hai. Namun, pada saat berikutnya, Teng Li dengan keras menghirup udara dingin. Wajahnya dipenuhi keterkejutan, dan dia dengan cepat menghindar ke samping seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Ledakan. Pada saat Teng Li menghindar, tanah tempat dia berdiri sebelumnya tiba-tiba bergetar, dan lubang yang dalam muncul. Kemudian, perlahan, sesosok tubuh muncul di tempat ini. Tuan. Melihat orang yang muncul di depannya, wajah Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan, lalu kegembiraan, dan dia dengan cepat berteriak. Lin Zhan. Benar? Orang yang muncul saat ini, bukankah itu Lin Zhan? Pada saat yang paling genting, Lin Zhan muncul. Sekali lagi, dia muncul di saat yang paling genting, dan menyelamatkan nyawa Wang Chen. Jika Lin Zhan muncul beberapa saat kemudian, mungkin, saat ini, Wang Chen sudah menjadi abu, bukan? Melihat Lin Zhan, Wang Chen memiliki perasaan campur aduk. Ada rasa sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Lin Zhan lah yang menyelamatkannya lagi. Sudah berapa kali. Pada saat ini, Wang Chen merasa dia masih tidak berguna. Pada saat yang sama, melihat Lin Zhan yang muncul di sampingnya, Wang Chen merasa aman. Ya, itu aman. Seolah-olah, selama Lin Zhan ada di sisinya, seluruh dunia akan aman. Sekalipun langit runtuh, itu tidak masalah. Lin Zhan, dia pasti bisa mendukungnya. Nak, kamu baik-baik saja. Melihat penampilan Wang Chen yang menyedihkan dan menyedihkan saat ini, Lin Zhan mengerutkan kening dan menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah dia dengan paksa menekan amarahnya. Lalu, dia memandang Wang Chen dan bertanya. Kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan dalam nada suaranya membuat Wang Chen merasakan arus hangat mengalir melalui hatinya. Saya baik-baik saja. Wang Chen juga menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi rumit melintas di wajah Lin Zhan. Bagus. Sangat baik. Melihat penampilan Wang Chen saat ini, apakah dia terlihat baik-baik saja? Dia berlumuran darah, pakaiannya compang kemping, dan penuh luka. Jika Wang Chen adalah orang biasa, dia pasti sudah mati berkali-kali sekarang. Hanya dengan mengandalkan tubuh bintang dia berhasil bertahan hidup. Hal ini membuat amarah di hati Lin Zhan mulai berkobar. Nak, jangan khawatir. Selama aku di sini, semua orang di dunia ini adalah semut. Anda tidak akan mati. Serahkan sisanya padaku. Lin Zhan menahan amarahnya dan berjalan ke sisi Wang Chen. Dia membantunya berdiri dan berkata perlahan. Nada suaranya tenang, tapi tidak bisa menyembunyikan arogansi yang mendominasi di dalamnya. Semua orang di dunia ini adalah semut. Ini adalah kata-kata Lin Zhan. Betapa mendominasi, betapa perkasanya. Seolah-olah pembangkit tenaga listrik top seperti Teng Li hanyalah seekor semut di mata Lin Zhan. Kata-kata ini membuat darah Wang Chen mulai mendidih. Ini adalah pembangkit tenaga listrik super yang sesungguhnya. Ini adalah kekuatan yang tak tertandingi. Hanya pembangkit tenaga listrik seperti Lin Zhan yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu, bukan? Setelah membantu Wang Chen ke samping, Lin Zhan menatapnya dan berkata, Sekarang, lihat aku memukuli seekor anjing. Jelas sekali, anjing yang dia maksud adalah Teng Li. Gelombang kata-kata yang sangat mendominasi. Namun, pada saat ini, Wang Chen tidak menganggap kata-kata Lin Zhan itu omong kosong atau membual. Sebaliknya, Wang Chen sangat percaya diri. Seberapa kuatkah kekuatannya untuk bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Tiba-tiba, Wang Chen merasakan kerinduan. Dia ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dia ingin bisa berdiri di samping Lin Zhan suatu hari nanti dan mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Namun, kata-kata Lin Zhan membuat darah Wang Chen mendidih, tapi juga membuat wajah Teng Li berubah. Pada, anjing, apakah dia membicarakanku? Teng Li hampir menjadi gila. Kapan dia pernah dipandang rendah dan diejek seperti ini? Bunuh Lin Zhan. Dia harus membunuh Lin Zhan hari ini. Setelah membantu Wang Chen dan Bai Ji yang ke samping, Lin Zhan berbalik tanpa tergesa-gesa dan menatap Teng Li. Segalanya tampak begitu santai dan tenang. Aura itu tidak perlu diragukan atau ditiru. Inilah aura seorang ahli. Kamu adalah Teng Li. Melihat Teng Li, Lin Zhan bertanya dengan tenang. Saat ini, nadanya sangat dingin. Rasa dingin itu sepertinya telah menembus ribuan tahun, menembus ruang dan waktu, seolah mampu menembus segalanya. Itu membuat orang merasa dingin menusuk tulang. Huff, Lin Zhan, aku tidak menyangka kamu akan datang. Mendengar kata-kata Lin Zhan, ekspresi Teng Li menjadi lebih buruk saat dia mendengus dingin. Pada saat yang paling genting, Lin Zhan muncul dan merusak rencananya. Bagaimana mungkin Teng Li mau menerima ini? Apalagi saat dia dipandang rendah oleh Lin Zhan, ini membuat Teng Li semakin marah. Pada saat ini, mata Teng Li berkedip seolah sedang memikirkan sesuatu. Lin Zhan merobek domain ketiadaan miliknya. Sangat mudah, Teng Li mau tidak mau harus berhati-hati. Tentu saja, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Lin Zhan mendengus dingin. Dengan santai, Lin Zhan memperbesar niat membunuhnya dan menunjukkan auranya. Sombong sekali, kata-kata Lin Zhan membuat ekspresi Teng Li berubah dan dia mendengus dingin. Lalu, matanya berkedip dingin. Huff, tapi kamu muncul di waktu yang tepat. Saya ingin melihat seberapa berharganya anda. Hari ini, kamu akan mati bersama Wang Chen. Teng Li berteriak keras. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar dan senjata suci muncul di tangannya. Dalam sekejap mata, itu menebas kepala Lin Zhan. Teng Li mengambil langkah pertama. Seberapa kuat sebenarnya Lin Zhan, orang paling misterius di api penyucian tingkat enam. Teng Li tidak yakin. Namun, kalau dilihat dari kemampuannya mengobrak abrik ruang tadi, dia tidak lemah. Meskipun itu adalah serangan diam-diam, bagaimana ruang Teng Li bisa terkoyak dengan mudah. Dia harus mengambil langkah pertama untuk meraih keunggulan. Dia harus membunuh Lin Zhan terkutuk ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mencari kematian. Melihat Teng Li menerkam ke arahnya, Lin Zhan mendengus dingin. Pada saat ini, karena domain Teng Li terkoyak, jiwa ilahinya terluka parah. Pada saat ini, mengapa Lin Zhan takut padanya? Melihat pedang Teng Li menebas, merasakan aura mengerikan, ekspresi Lin Zhan tidak berubah. Pada saat berikutnya, bukannya mundur, Lin Zhan maju. Saat pedang hendak mendarat di kepalanya, sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Seolah-olah Lin Zhan tidak pernah muncul. Dia begitu diam sehingga tidak ada yang bisa menemukan jejaknya. Kecepatannya terlalu cepat. Kemudian, lampu perak menyala. Ledakan. Suara benturan keras terdengar. Gelombang suara bergemuruh dan gelombang udara bergulung. Langit dan bumi kehilangan warnanya. Pada saat ini, seolah-olah hanya cahaya perak yang tersisa di langit. Di tengah suara benturan keras, aura pedang mengamuk dengan liar. Samar-samar, rangan teredam terdengar. Sesaat kemudian, sosok buram dengan cepat mundur ke kejauhan. Ledakan. Dia mendarat dengan keras di kaki gunung yang jaraknya seribu meter. Ekspresi Teng Li tidak yakin dan ada bekas darah di sudut mulutnya. 1480 Hanya dengan satu gerakan, Teng Li dipaksa mundur oleh Lin Zhan. Adegan ini sungguh mendebarkan. Hanya dengan satu gerakan, mereka berdua sepertinya sudah menentukan siapa yang lebih kuat. Setelah didorong mundur seribu meter, wajah Teng Li berubah menjadi sangat jelek. Ekspresinya tidak dapat dibaca. Melihat Lin Zhan, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Lin Zhan ini, sebenarnya sekuat ini. Teng Li sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Dengan kekuatan seperti ini, dia dirugikan setelah satu gerakan. Teng Li tidak bisa menerima ini. Terutama ketika dia melihat wajah acu-ta'acu Lin Zhan setelah satu gerakan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal jiwanya terguncang dan terluka sehingga menyebabkan kekuatannya berkurang. Tapi dia seharusnya tidak menjadi tidak berguna ini. Saat ini, ekspresi Teng Li sangat menarik. Kamu bukan lawanku. Dibandingkan dengan ekspresi jelek di wajah Teng Li, Lin Zhan berbicara dengan santai setelah satu gerakan. Seolah-olah apa yang baru saja dia lakukan adalah sesuatu yang tidak penting. Adegan ini mengejutkan Wang Chen, yang berdiri di kejauhan. Kekuatan. Ini adalah kekuatan mutlak. Apakah ini definisi ahli absolut? Lin Zhan, betapa kuatnya dia. Orang di depannya adalah Teng Li. Namun, Lin Zhan sangat acuh tak acuh. Seolah-olah Teng Li benar-benar seekor semut di matanya. Seberapa kuatkah seseorang untuk bisa melakukan ini? Pada saat itu, ekspresi Wang Chen sangat rumit. Bajingan. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Teng Li sepertinya merasa terhina. Kata-kata Lin Zhan membuat Teng Li tidak bisa menerimanya. Ini adalah pengabayan yang terang-terangan. Ini menginjak-injak harga diri dan kepercayaan dirinya. Bagaimana Teng Li bisa menerima ini? Saat ini, wajah Teng Li dipenuhi rasa malu. Saat berikutnya, Teng Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Kemudian, dengan ekspresi tidak berdamai, dia menginjak tanah dan menerkam Lin Zhan seperti harimau ganas yang sedang berburu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu mendekati kematian. Melihat Teng Li menerkamnya lagi, Lin Zhan menyeringai menghina. Apakah Teng Li mengira dia bisa membalikkan keadaan dengan melakukan ini? Lin Zhan tidak akan pernah memberinya kesempatan seperti itu. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dengan mendengus dingin, sosok Lin Zhan terus berkedip. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi siluet Lin Zhan. Puluhan ribu Lin Zhan sepertinya telah bergabung menjadi satu. Sedemikian rupa sehingga tidak ada yang tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Bahkan Wang Chen tercengang saat ini. Enyah. Raungan marah terdengar dari kehampaan. Suaranya seperti bel, meledak di kepala Wang Chen, menyebabkan wajah Wang Chen menjadi pucat. Gelombang suara ini mampu menggemparkan jiwa. Jika Wang Chen, yang berada di luar, seperti ini, maka orang bisa membayangkan dampak mengerikan seperti apa yang dialami target Lin Zhan, Teng Li. Raungan kemarahan datang dari segala arah, sehingga tidak mungkin diketahui dari mana asalnya. Keterikatan ular yang melonjak. Mendengar suara ini, mulut Teng Li sekali lagi berlumuran darah. Jiwanya sudah terluka, dan sekarang dia terluka lagi. Melihat puluhan ribu siluet Lin Zhan, sepertinya dia tidak bisa menentukan lokasi Lin Zhan. Ancaman itu datang dari segala arah dan menyerangnya. Dia tidak bisa menolak. Perasaan teror memenuhi udara, membuat Teng Li tidak punya pilihan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan jurus khas keluarga Teng, keterikatan ular yang melonjak. Saat raungan marah Teng Li terdengar, di saat berikutnya, seekor ular hitam raksasa sepanjang 10 ribu kaki muncul entah dari mana. Ular melonjak. Ini adalah inkarnasi dari binatang dewa kuno, ular melonjak. Ular melonjak memiliki panjang ribuan kaki, auranya tak tertandingi. Raungan rendah dan serak terdengar, membuat orang merinding. Segera setelah itu, tubuh sepanjang 10 ribu kaki itu tiba-tiba tersapu. Kemanapun ia lewat, semua siluet Lin Zhan berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak. Pada akhirnya, hanya dewa sejati Lin Zhan yang tersisa. Belitan. Sambil mengaum, Teng Li mengendalikan soaring senake untuk menjerat Lin Zhan. Tidak baik. Melihat Lin Zhan terjerat, wajah Wang Chen berubah dan dia berteriak. Keterikatan ular yang melonjak. Wang Chen pernah mengalami gerakan ini sebelumnya. Namun, kultifator keluarga Teng yang menggunakan keterjeratan ular melonjak bagaikan langit dan bumi dibandingkan dengan Teng Li. Yang satu di langit, yang satu lagi di tanah. Perbedaan kekuatan keduanya terlalu besar. Meski begitu, saat itu Wang Chen sangat menderita. Pada akhirnya, dia harus mengandalkan garis keturunannya untuk menekan keterikatan ular yang melonjak. Jika tidak, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati dalam tindakan ini. Dan sekarang, meskipun Lin Zhan telah menunjukkan kekuatan yang besar, dia dibungkus erat oleh soaring senake. Ini, wajah Wang Chen menjadi gugup. Dia ingin membantu Lin Zhan dan bahkan ingin menggunakan garis keturunannya untuk menekan soaring senake lagi. Namun, sekarang dia terluka parah dan kehilangan banyak darah. Apakah garis keturunan Wang Chen masih berfungsi? Bagaimana dia bisa menekan soaring senake yang begitu kuat dengan mudah? Jika dia menekannya, dia akan menyakiti Lin Zhan. Lebih penting lagi, Wang Chen merasa sedikit tidak berdaya saat ini. Dalam keadaan seperti itu, tampaknya Wang Chen tidak bisa berbuat apa-apa selain khawatir. Hahaha, Lin Zhan, kamu biasa saja. Kamu hanya biasa saja. Teng Li, yang telah berhasil, memandang Lin Zhan, yang benar-benar terjerat oleh ular melonjak, dan tertawa terbahak-bahak. Keterikatan ular yang melonjak. Jika seseorang terjerat, mereka akan dihancurkan oleh kekuatan jutaan paun, atau bahkan puluhan juta paun. Belum lagi Lin Zhan, bahkan keberadaan seperti tiga raja pun tidak akan berani terjerat olehnya. Bahkan ketiga raja itu akan berada dalam bahaya jika mereka terjerat oleh soaring senake, apalagi Lin Zhan. Situasinya sepertinya berubah dalam sekejap. Teng Li tertawa dingin pada Lin Zhan. Ekspresinya sangat gila. Semut, kamulah semutnya. Lin Zhan, kamu adalah semut rendahan. Lihat aku menghancurkanmu, aku akan mengubahmu menjadi daging cincang, daging cincang. Teng Li meraung sepuasnya. Tangannya dengan cepat membentuk segel satu demi satu, yang dia masukkan ke dalam tubuh soaring senake. Pada saat yang sama, Teng Li melakukan yang terbaik untuk mengekstraksi kekuatan jiwanya dan menanamkannya dengan energi asal sejati untuk meningkatkan kekuatan ular melonjak. Dengan dukungan Teng Li, soaring senake menjadi semakin ganas. Ia menjadi semakin kuat, dan kecepatan penghancurannya menjadi semakin cepat. Lin Zhan sepertinya tidak punya cara untuk melawan. Retak-retak-retak-retak. Secara tidak jelas, tubuh Lin Zhan mulai berputar. Tubuh fisiknya diremukkan jutaan pound, atau bahkan puluhan juta pound. Tubuhnya sepertinya roboh. Faktanya, belum lagi Lin Zhan, bahkan Wang Chen pun tidak akan mampu menahan kekuatan penghancur puluhan juta kilogram jika tubuhnya terjebak dalam situasi seperti itu. Bahkan jika Wang Chen memiliki tubuh King Kong, dia tidak akan mampu menahannya, apalagi Lin Zhan. Wajah Wang Chen pucat pasi. Hancurkan, hancurkan untukku. Hahaha, mati. Lin Zhan, mati. Melihat tubuh Lin Zhan terpelintir dan dihancurkan menjadi bola, ekspresi Teng Li sangat ganas. Lin Zhan mengira dia pria yang kuat. Jadi dia hanya biasa saja. Sepertinya dia mendapat pukulan karena dia baru saja disergap, bukan. Sekarang, kekuatan Lin Zhan terungkap. Huff, mati, naksir aku. Teng Li tidak ingin membuang waktu bersama Lin Zhan. Dia ingin membunuh Lin Zhan. Dia meraih udara dengan kedua tangannya. Retak-retak-retak. Bang. Dalam sekejap mata, suara patah tulang terdengar. Setelah itu, ledakan keras terdengar. Tubuh Lin Zhan benar-benar meledak, berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Darah berceceran. Kemegahan momen itu tak tertandingi di mata Teng Li. Momen kemegahan itu, di mata Wang Chen, bagaikan neraka. Sungguh sulit dipercaya. Lin Zhan. Ini adalah pria yang penuh misteri dan sangat kuat di matanya. Mungkinkah, dia dihancurkan menjadi daging cincang? Tidak. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Pada saat itu, Wang Chen merasa seperti dia akan pingsan. Melihat Lin Zhan dihancurkan, perasaan ini, bagi Wang Chen, bahkan lebih buruk daripada mati sendiri. Hahaha. Di tengah raungan Wang Chen yang menyayat hati, Teng Li tertawa terbahak-bahak. Mati, Lin Zhan sudah mati. Bahkan tidak ada satupun dari dirinya yang tersisa. Haha. Wang Chen, mari kita lihat siapa yang dapat membantu Anda sekarang. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan sekarang. Berdiri di samping ular melonjak, Teng Li seperti iblis, seperti dewa. Dia memandang Wang Chen dengan sikap yang mengesankan. Dia mendekati Wang Chen langkah demi langkah. Apakah kamu tidak terlalu terburu-buru? Namun, pada saat ini, saat Teng Li mengambil langkah pertamanya, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Nadanya masih acu-ta'acu, tapi ada sedikit rasa dingin. Di sini. Kemunculan suara ini, bagi Teng Li, tidak diragukan lagi seperti sambaran petir. Itu membuat matanya melebar dan dia hampir jatuh ke tanah. Lin Zhan. Suara Lin Zhan. Seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya, dan tanpa sadar dia melompat menjauh. Lalu, dia berbalik. Merasa. Tidak apa-apa jika dia tidak melihat, tapi ketika dia melihatnya, itu membuat hati dan isi perut Teng Li meledak. Karena, saat ini, dia melihat Lin Zhan. Lin Zhan. Itu masih Lin Zhan, dia tidak terluka sedikitpun, dan pada saat ini, dia benar-benar berdiri di tempat dia berdiri sebelumnya. Dan tangannya, pada saat ini, sebenarnya sedang meraih inkarnasi ular melonjak yang telah dia kental. Ular raksasa itu, di tangan Lin Zhan, seperti boneka, tidak mampu melawan sama sekali. Itu ditekan oleh tangannya begitu saja. Inkarnasi ular yang melonjak sebenarnya. Ditundukkan. Adegan ini membuat jantung Teng Li hampir melompat keluar dari dadanya. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Zhan, dia, bagaimana mungkin dia, masih hidup? Bagaimana dia bisa menundukkan inkarnasi ularku yang melonjak tanpa mengeluarkan suara? Aku bahkan tidak punya waktu untuk menyadarinya. Dengan kata lain, jika Lin Zhan bersedia, aku yang sekarang akan menjadi orang mati. Wajah Teng Li pucat dan keringat dingin langsung membasahi tubuhnya. Saat ini, dia merasa telah berkeliaran di sekitar gerbang raka. Terima kasih.